Agus Profesor Mika Komar, Profesor Romli Atmasasmita, Profesor Edi Damian, kemudian juga yang sama-sama saya banggakan Profesor Huala Adolf, Profesor Susi Dwi, teman-teman Pak Dekan, Dekan Fakultas Hukum, berserta jajarannya Wakil Dekan, juga para Kepala Departemen di lingkungan Fakultas Hukum 4, Bapak-Ibu dosen Fakultas Hukum, rekan-rekan alumni, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan dalam menjalani hari-hari ke depan ini. Webinar ini saya kira sesuatu yang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Dekan, merupakan webinar seris dalam rangka memperingati dan mengupayakan sebagai mengikhtiarkan upaya kita, insan tidak saja Fakultas Hukum tetapi juga UNPAD, dalam menghormati maha guru kita, almarhum Prof. Mohtar Kusumaat Majah, dan juga dalam upaya mengikhtiarkan almarhum untuk dapat menjadi memperoleh memperoleh pilar pahlawan nasional. Hari ini, seminar pembuka hari ini, dengan tema Mohtar Kusumaat Majah dalam kenangan, Sumbang Sih dan Sumbang Sih Al-Mamah tercinta untuk bangsa dan negara, selenggarakan dan dimohonkan Bu Rektor untuk membukanya, tetapi mohon maaf kepada Bapak-Ibu semua, Bu Rektor, pada waktu yang bersamaan ada acara Dies Natalis Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang menghadirkan Pak Menterinya, sehingga saya diamanatkan untuk membuka acara ini. Satu kehormatan Bapak-Ibu bagi saya, karena Pak Mohtar bagaimanapun, guru kami, guru kita semua, dan saya mengalami betul ketika saya baru awal-awal jadi asisten di Fakultas Hukum, menjadi asisten di mata kuliah pengantar ilmu hukum, itu sangat beruntung dapat menikmati perkuliahan beliau, almarhum, kemudian juga mengenal beliau lebih jauh dengan ilmunya melalui, dengan saya mengajar PIH dan filsafat hukum, atau kemudian teori hukum pembangunan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tentu sebagai orang Fakultas Hukum, saya mengikuti betul apa yang disampaikan, apa yang menjadi ajaran beliau, bagaimana beliau tidak saja dikenal sebagai akademisi, sebagai diploma, tetapi juga saya melihatnya bahwa beliau sebagai pengembang dari ilmu hukum itu sendiri, khususnya terkait dengan teori hukum pembangunan, yang ini kemudian menjadi masa PUNPAD, dan kemudian juga menjadi BINAMULYA Hukum, menjadi PINAMULYA Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat erat antara hukum dan pembangunan, yang dicirikan dengan antisipatoris, sifat yang antisipatoris, yang preventif, yang berkelanjutan, tetapi juga bermuatan lokal. Jadi ini sesuatu yang saya kira regesi yang sangat baik, regesi yang harus kita teruskan dari Prof. Mohtar, kemudian kita juga melihat bahwa bagaimana Prof. Mohtar memberikan definisi yang cukup luas dari hukum itu, tidak saja mengenai hukum in book-nya, low in book saja, tetapi juga yang lebih penting juga adalah low in action-nya. Jadi dengan demikian saya kira ini adalah legesi yang sangat baik, yang sangat perlu kita kembangkan sebagai generasi penurus Pak Mohtar, dan menjadi sebuah kewajiban juga bagi UNPAD, Fakultas Hukum, untuk sama-sama memperjuangkan ide-ide, dan memperbaharui ide-ide yang disampaikan oleh Pak Mohtar. Oleh sebab itu juga kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh Fakultas Hukum dengan webinar series ini. Mudah-mudahan dari acara-acara seperti ini, kita dapat di satu sisi mengembangkan ilmu hukum sesuai dengan ajaran dari Pak Mohtar, di sisi lain juga kita dapat membesarkan Fakultas Hukum sebagai Fakultas yang cukup disegani di lingkungan Indonesia, bahkan kalau kita bisa lebih luas dari sepeda itu. Saya kira demikian Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada maha guru kami, profesor-profesor yang saya hormati. Mudah-mudahan acara ini, sharing ini, bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kami sebagai generasi penerus. Dengan demikian, terima kasih saya ucapkan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sharing atau acara pagi ini bisa berjalan dengan baik. Ada manfaat yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita petik. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat yang terbaik dari acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Ida Nurinda SHMH apas kata sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan oleh dekan FH4, Bapak Dr. Idris SHMA, kepada Bapak Idris, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bapak. Mohon maaf Pak, masih di-anit Pak. Baik, ya. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. seketika Prof. Muntar meninggalkan kita, jam 2. Dan pada waktu juga Prof. E.T. Agus, Prof. Eva, Prof. Ida Damian hadir memberikan testimoni. Kemudian selasa webinar yang khusus membahas bagaimana upaya untuk mengusulkan Prof. Muntar sebagai Prof. Nasional dan Prof. Promri. Ada semua kemarin juga. Prof. E.T. Damian, Prof. T. Agus, Prof. Mika. Dan harus kita bergerak cepat gitu ya. Tapi tentu sesuai dengan aturan. Nah pagi ini tentu kami sebagai Pak Sekuluh Pengejaran, terima kasih kepada Panitia, akan terus mengadakan webinar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada barusan Ibu Warik Dua, Prof. Ida, mewakili rektor. Mohon maaf, ada tetangga yang sedang bekerjakan rumah. Terima kasih Prof. Ida, Bapak Ibu, Alhamdulillah, pada kesempatan ini sangat lengkap. Pertama ada hadiran Prof. Lili, Prof. Terima kasih Prof. Prof. Bagir, tentu juga Prof. Didamian, Prof. Mika, Prof. Romli, Prof. Waladola, Prof. Susi. Luar biasa, Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, pahlawan nasional Jawa Barat itu memang katanya jauh dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Barat itu kan kita catat misalnya ada Dewi Sartika, ada Ahmad Subarjo, ada Abdul Halim dari Majalongka, Juanda, teman seperjuangan, Prof. Mutar Juanda, kalau harus alih, tidak sempat, belum sempat jadi pahlawan nasional, kalau Juanda, Juanda Karta Birjaya, waktu itu Perdana Menteri dengan konsepnya Mutar, saya pikir kemarin dibahas bagaimana hebatnya Mutar, bahkan hutang Indonesia tidak akan terbayar, kalau ingin membayar jasa Prof. Mutar. Mengapa? Coba 3 juta kilometer persegi pahlawan memperolehnya. Sekitar 5 ribu pulau pahlawan memperolehnya. Jadi benar Prof. Yusril menyatakan tidak akan terbayar, Indonesia membayar hutang jasa, Prof. Mutar. Nah Bapak Ibu, kita tahu ada juga Kusuma Atmaja. Nah ini mungkin sangat tertukar, mungkin nanti Bapak Ibu, Kusuma Atmaja ini adalah pahlawan nasional, beliau orang pertama sebagai ketua makam agung, jadi tidak ada hubungannya dengan Mutar Kusuma Atmaja. Kemudian juga Mas Kun Sumida Jada Jawa Barat, yang terkenal tentu Oto Eskandar Inata. Dan lain, ada sekitar 30-an pahlawan dari Jawa Barat. Jawa Tengah itu sudah 70-an. Nah ini didorong oleh para pihak bahwa UNPAD harus segera mengusulkan, tentu dengan melengkapi berkas-berkas. Nah salah satunya adalah berkas-berkas yang kita sedang garap ini, yang termasuk webinar kemarin, nanti kita gabungkan, itu menjadi file, bahkan nanti ada FGD lagi yang melibatkan Kementerian Sosial, dan juga melibatkan Sekab. Baru diajukan Kementerian Sosial. Nah kalau teman seperjuangan perpumutar itu kan Mr. Ali Sastra Amidjuyo, ya beliau belum, belum jadi pahlawan nasional, sedang proses. Jadi betapa Mr. Ali Sastra Amidjuyo masih proses di Kementerian Sosial. Informasi ini saya dapatkan dari KEMBLU. Saya sudah beberapa kali dihubungi oleh KEMBLU bahwa terima kasih untuk kerjasamanya, kolaborasinya untuk mengusung perpumutar sebagai pahlawan nasional. Nah lebih lanjut tentu akan dibahas oleh Bapak Ibu. Demikian saya pikir sebagai informasi bahwa kami tentu akan bekerja keras dengan koordinasi dengan arahan dari rektorat, dengan provinsi, dengan para pihak. Tentu ini tidak mudah melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Terima kasih. Semoga kita selalu berada dalam kesehatan. salam berhormat kepada para guru kami, Prof. Lili, Prof. Bagir, Prof. Lombi. Tentu unpar besar ini dari oleh Bapak semuanya ya. Mohon arahannya, kami tentu ingin memberikan kontribusi yang positif bagi fakultas, bagi bangsa, bagi negara, meski itu mungkin terlalu kecil. Tapi mohon arahannya, kami siap untuk bekerja baik, koordinasi dengan semua pihak. Terima kasih. Semoga selalu kita selalu berada dalam luna Allah SWT. Sehat, dengan sehat tentu kita bisa bekerja, dan tentu kami mendoakan selalu guru kami semoga sehat selalu. Allahumma inna nis'allu kwa'afwa wa'afiyah. Ya Allah, semangganku berikan kesehatan kepada kami, kesehatan kepada orang tua kami, kesehatan kepada para guru kami, karena mereka lah yang memberikan ilmu yang berhormat bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Idris SHMA. Acara selanjutnya adalah sesi utama dari acara kita pada pagi hari ini, yang akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Agus Mance Siswandi, SALLM, PhD. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Berikut adalah CP beliau. beliau melakukan beliau melakukan sajana hukumnya di Universitas Pajajaran pada tahun 1993 hingga 1998, kemudian dilanjutkan dengan Master Degree di University of London tahun 2009 sampai tahun 2014, dan terakhir ada doktoral degree yang dilaksanakan di Australian National University di tahun 2009 hingga tahun 2014. Pada saat ini, beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang sekaligus juga menjadi wakil dekan satu Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Baik tanpa menunggu lebih lama, kepada Bapak Agus Mance Siswandi, SALLM, PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, semua rekan-rekan, mahasiswa juga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka mengawali webinar series untuk menghormati Sang Mahaguru Prof Mohtar Kusuma Atmaja yang baru saja berpulang ke Rahmatullah di tanggal 6 Juni yang lalu. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menjadi moderator pada kesempatan pagi ini bersama para panelis kita yang sangat luar biasa juga. Ada Prof A.D. Damian, kemudian ada Prof Lirashi, di Prof Bagirmanan, Prof E.T. Agus, Prof Romli Atma Sasmita, dan Prof Wala Adolf. Terima kasih pada Bapak Ibu, Profesor, semuanya yang telah meluangkan waktu di kesempatan pagi ini, dan juga saya berterima kasih pada para guru besar lainnya yang juga berkesempatan untuk ikut serta berkumpul bersama kita semua di sini, para dosen, kemudian juga para mahasiswa yang juga saya kira sangat ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana besarnya sosok seorang Profesor Motar Sumat Majal Marhum. Sebenarnya tadi disampaikan oleh pembawa acara, saya menyelesaikan pendidikan hukum saya di tahun 1998 di Usas Pajajaran, jadi pada saat itu saya mungkin tidak memiliki privilege seperti mungkin sebagian besar Bapak Ibu di sini, yang berkesempatan masih diajar oleh Prof. Mohtar. Jadi kalau boleh saya sharing sedikit bahwa pada saat saya kuliah, saya paling hanya berkesempatan untuk menghadiri satu saja mata kuliah yang pada saat itu dibawakan oleh beliau. Itu pun kuliah umum, jadi saya tidak sempat berinteraksi secara lebih mendalam dengan beliau. Jadi saya sebetulnya di kesempatan pagi ini sangat bersyukur saya dapat menjadi moderator untuk sosok-sosok guru besar emeritus kami yang tentunya sangat dekat dengan Prof. Motar, jadi kalau boleh Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, kalau misalnya sekiranya tidak ada pandemi, acara hari ini saya terbayangnya itu seperti kita sedang berkumpul di ruang keluarga, begitu kurang lebih. Kita semua sebagai satu keluarga besar, kita sedang berkumpul di ruang keluarga, dan kita sedang duduk mendengarkan cerita-cerita dari para guru besar emeritus yang dan juga ada Prof. Wala di sini yang akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi kolega dan juga murid dari Prof. Motar ke Sumatmaja. Jadi kita akan lebih banyak di sini untuk mengupas testimoni dan juga refleksi dari kedekatan para panelis dengan sosok Prof. Motar Kusumatmaja selama masa hidupnya. Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wareg II, Prof. Ida, dan juga Pak Dekan, Dr. Idris, bahwa webinar series ini akan menjadi salah satu bagian pembuka dari rangkaian webinar series lain yang kita coba kemas dalam seperti semacam past, present, and future dari legacy Prof. Motar ke Sumatmaja. Jadi di kesempatan pagi ini kita akan lebih banyak membahas the past mungkin, tetapi tentunya kita nanti akan coba untuk membuat semacam jembatan atau bridge untuk present dan juga bagaimana future. Artinya bagaimana nanti pemikiran besar dari sosok Prof. Motar ke Sumatmaja dapat juga diteruskan oleh generasi berikutnya dan itu akan kita fasilitasi dalam webinar-webinar berikutnya karena tentunya untuk sosok sebesar Prof. Motar ke Sumatmaja kita tidak dapat hanya membahasnya dalam kesempatan satu atau dua kali webinar saja. Jadi untuk itu saya akan segera saja memulai rangkaian obrolan kita mungkin lebih ke obrolan testimoni tentang Prof. Motar dari murid-murid kolega terdekatnya dan saya akan langsung awali saja dari Prof. Edi Damian Prof. Edi apa kabar Prof. pagi ini sehat-sehat? Mohon maaf mikrofonnya harus diaktifkan dulu Prof. Di unmute maaf. Panitia mungkin dari host bisa membantu. maaf Prof. belum terdengar. terdengar. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Edi Damian Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam setelah sahtera kepada para peserta webinar pagi hari ini. Salam sehat-sehat kepada para peserta. dalam karir hidup saya dalam karir hidup saya selama 83 dekade lebih 4 tahun sampai sekarang pengalaman-pengalaman berinteraksi saya atau testimoni saya dengan Prof. Mohtar banyak sekali kenangan-kenangan yang tak terlupakan baik dari sisi Prof. Mohtar sendiri maupun dari dan sebaliknya dari saya terhadap Prof. Mohtar selama lebih dari 5 tahun 50 tahun kami berinteraksi dari masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang bersifat pribadi sampai dengan yang bersifat formal dibilang pendidikan dan pengajaran dan yang bersifat profesional pula. Ada dua prinsip yang Prof. Mohtar sampaikan dan perkenalkan kepada saya selama berinteraksi lebih dari 50 tahun ini. yaitu tentang prinsip pendidikan yang baik dan benar adalah tidak hanya mengajarkan untuk berbuat hal-hal yang benar namun juga menikmati proses mengajar itu sendiri tidak hanya tekun dengan pekerjaan pendidikan namun juga mencintai pekerjaan pendidikan itu tidak hanya menjadikan anak didik menjadi orang terpelajar namun juga mencintai ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan keaslian namun mencintai keaslian dan berinci kedua yang diajarkan oleh Pak Mohtar kepada saya pribadi yaitu tentang penanaman nilai-nilai kejujuran dan kebaikan terhadap sesama kejujuran sebagai yang paling penting yang kita miliki dan menjadi dasar dari hubungan dengan sesama nilai-nilai kejujuran ini yang senantiasa ditanamkan kepada para anak didiknya termasuk saya pribadi dari kedua prinsip yang dikemukakan Pak Mohtar nampak sekali kepribadian beliau sebagai sosok yang sangat humanis beliau memelihara persahabatan dan berprinsip untuk berbuat baik terhadap sesama dan jangan sampai menyusahkan orang lain ajaran Pak Mohtar ini yaitu singkatnya berbunyi siapa yang melakukan perbuatan baik pasti akan menemukan hasil yang baik pula sering kata-kata ini diucapkannya dalam bahasa Belanda yang berbunyi vi hudud hud ormud dan kebaikan itu harus ditempuh dengan cara yang jujur karena menurut beliau kejujuran itu mahkota sebagai sebab paling penting untuk kita miliki dan jundung tinggi semenjak Prof Mohtar kesehatannya menurun pada pertengahan tahun 2000-an praktis tidak banyak lagi interaksi secara langsung antara Prof Mohtar dengan saya dan mantan murid-muridnya serta asisten-asistennya meskipun demikian tidak berarti bahwa Prof Mohtar melupakan atau tidak ingat akan murid-muridnya dan asisten-asistennya yang telah mengabdikan dirinya puluhan tahun di bidang pendidikan dan pengajaran menambini beliau mengajar antara lain mata pulih pengantar hukum internasional pengantar ilmu hukum filsafat hukum hukum perang dan lain-lain di fakultas hukum 4 sespimpol sesko abri pala merah Indonesia kunjungan-kunjungan asisten-asisten di rumah sederhana bagi ukuran mantan pejabat negara tinggi pejabat tinggi negara di Bogor dan Jakarta terutama yaitu di sini Prof Miko Komar Prof Eti Agus dan saya sendiri yang menyebut selalu Pak Mohtar itu sebagai Huf Abah kita dan saya sendiri pada hari ulang tahun beliau tanggal 17 Februari 10 tahun terakhir ini merupakan kebahagiaan tersedih bagi Prof Mohtar walaupun beliau tidak dapat berkomunikasi secara verbal dengan kami tetapi dari sorotan mata yang berlinang air mata dan raut muka tertawa mengekspresikan kebahagiaannya melihat kunjungan para asistennya yang setia berkunjung pada setiap hari ulang tahunnya sebagai akhir kata dari tesimuni saya dalam interaksi saya dengan Prof Mohtar dapat saya membukakan di sini testimoni dari Prof Mohtar pada hari ulang tahun saya ke-80 pada tahun 2017 yang lalu yang disampaikan melalui putrinya Prof. Armida Salsi Kusuma Armaja Sajana Ekonomi Master of Arts Philosophy of Doctor sehubungan keterbatasan Prof. Mohtar karena sakitnya tesimuni Prof. Mohtar yang disampaikan melalui Prof. Armida ini adalah sebagai berikut ketika saya menyampaikan kabar gembira bahwa Prof. Edi Damian menginjak usia 80 tahun Pak Mohtar menunjukkan raut muka dan reaksi ikut gembira saya menanyakan kepada Bapak yaitu Bukti Prof. Dr. Armida untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada Prof. Edi Damian berkenaan dengan ulang tahun ke-80 kesempatan ini tiba pada hari Minggu 20 Agustus 2017 di Jakarta Bapak saat itu sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta dengan proses pemulihan karena kesehatannya yang berbangun Prof. Amida selanjutnya menanyakan ke Pak Mohtar apa pesan terhadap Prof. Edi beliau menyampaikan bahwa di mata beliau Prof. Edi adalah seorang yang rajin menulis penuh pertemanan dan persahabatan disampaikan dengan kata-kata dengan suatu kata istilah singkat yaitu friendly dan juga suka menolong kata beliau disampaikan dengan kata-kata help to others selanjutnya saya menanyakan kepada Bapak apa yang ingin disampaikan ke Prof. Edi pada hari ulang tahunnya yang ke-20 berikut adalah ucapan beliau untuk Prof. Edi selamat ulang tahun ke-80 semoga selalu dikaruniai kesehatan disampaikan dengan kata-kata singkat good health semoga selalu berbahagia dengan kata singkat yaitu happy life dan semoga terus berkarya hope he continues his work terbesit harapan dari Pak Mohtar bahwa meskipun Pak Edi sudah menginjak usia 80 tahun jauh melampaui umur rata-rata orang Indonesia yang seharusnya sudah banyak istirahat dan menikmati hidup Pak Mohtar masih mengharapkan diprah dan karya dari Prof. Edi dan kalau boleh saya mengambil pesan kunci di atas pada kata-kata rajin menulis hope he continues his work tentu pernyataan ini bukan tanpa alasan dari Pak Mohtar yang sangat mengetahui kapasitas standifikasi Pak Edi selama lebih dari 50 tahun saya kira sekian testimoni yang dapat saya sampaikan kepada para hadiri untuk mendapatkan informasi dari saya terima kasih moderator terima kasih Prof. Edi sangat menarik dan menyentuh sekali Prof. testimoninya kalau tidak keberatan mungkin tadi saya mencatat disini memang selain berinteraksi dalam hal akademis dengan Prof. Motar tadi Prof. Edi juga menyampaikan bahwa ada aspek-aspek interaksi secara humanis bahwa nilai-nilai kejujuran persahabatan itu juga adalah hal-hal yang penting bagi kita dalam berinteraksi dan saya yakin pasti banyak sekali pengalaman Prof. Edi dengan merupromotor dalam hal ini kalau tidak keberatan Prof. Edi bisa di-share tidak Prof. satu saja mungkin dari pengalaman tadi yang teramat sangat berkesan selain tadi mungkin ucapan selamat ulang tahun kepada Prof. Edi yang secara personal telah disampaikan dari Prof. Motar pada saat Bapak berusia 80 mungkin ada Prof. yang kira-kira paling menarik interaksi dengan Prof. Motar dari yang tadi Prof. Edi sampaikan silakan ada dua hal yang mungkin saya bisa kebukakan sebagai suatu sifat humanis dari Prof. Motar itu yaitu demikian pada waktu saya mendapat tugas belajar dari Prof. Motar untuk belajar di Henn Universität Belgium pada tahun 1972 sampai 1974 di tahun 1973 pada waktu ayah saya sakit di Indonesia saya berada di waktu itu melakukan penelitian itu berada di stage di rumahnya Dr. Robert Hornick di kantor Robert Hornick yaitu di New York Kudat Brothers pada waktu saya berada di stage itu tiba-tiba saya mendapat berita dari ibu saya bahwa ayah saya itu dalam keadaan sakit sakit ras berada kena stroke di rumah sakit nah saya diberitahu bahwa dia stroke kemudian beberapa hari kemudian bahwa dia meninggal saya pikir bagaimana ini saya harus kembali ke Indonesia saya kontak Pak Mohtar kemudian Pak Mohtar mengatakan Ed kamu harus kembali karena ayahmu itu meninggal dan kamu harus mendampingi ibumu untuk memakamkan ayahmu saya tanya kepada beliau bagaimana Pak saya kan tidak punya biaya untuk pulang kembali oh itu urusan saya nanti saya akan kirimkan segala sesuatu untuk kamu bisa pulang nah itulah salah satu sifat humanis dari Propoktar yaitu membantu saya menghadiri pemakaman ayah saya hal kedua yang juga merupakan sifat humanis dari Propoktar yaitu pada waktu saya menyelesaikan studi saya S3 di UNPAD pada suatu saat promotor saya itu tiba-tiba mengundurkan diri yaitu disini Omar Kanta Admaja tiba-tiba dia mengundurkan diri tanpa memberikan alasan tertentu bagaimana dia itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai promotor bagi desetasi saya nah karena saya tentunya mendapatkan kesulitan kalau saya tidak mempunyai promotor untuk penelitian saya yang akan saya lakukan saya tentunya datang kepada Pak Mokhtar sebagai ya katakan saja promotor hidup saya bagaimana ini Pak Mokhtar bisa Pak Mokhtar membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan pengunduran diri dari Omar Mokhtar 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 Lalu dia menanyakan apa sebabnya Pak Komar mengundurkan diri saya sendiri tidak tahu Pak karena Pak Komar tidak menyebutkan alasannya dan dia mendadak mengundurkan diri oh ya tunggu saja saya nanti akan pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah yang Anda hadapi oke saya tunggu sesaat kemudian ada jawaban dari begini saja untuk singkat kata yaitu saya akan menjadi promotor menggantikan Pak Mokhtar dan menggantikan Pak Komar dan Pak Komar akan digantikan juga oleh Profesor Mika Komar istri dari Prof. Komar pada waktu itu Prof. Bika masih berkelar doktor belum profesor dia yang menjadi co-promotor dari saya di dalam menyelesaikan disertasi saya ini sesuatu peristiwa yang merupakan testimoni saya yang sangat memberikan saya suatu catatan bahwa Pak Mokhtar itu mempunyai sifat yang kemikian humanis dalam membantu permasalahan orang lain ini saya kira catatan yang saya berikan sebagai anekdote kepada para hadir terima kasih terima kasih Prof. Edi Damian luar biasa sangat inspiratif sekali jadi kita sangat mengharapkan hubungan-hubungan seperti ini di tengah kita juga menjalin hubungan profesional dengan kolega hubungan yang humanis saling membantu itu juga mudah-mudahan dapat kita teruskan Prof. semangat seperti itu terima kasih sekali lagi Prof atas inspirasinya pas ini waktunya 15 menit terima kasih sekali lagi Bapak Ibu para panelis mohon maaf ini memang waktunya perlu kami batasi mengingat kita tidak dapat istilahnya memiliki kekeluangan waktu yang lama jadi saya yakin pasti 15 menit itu bukan waktu yang cukup untuk membungkus berbagai kenangan dan inspirasi yang pernah Bapak Ibu peroleh dengan Prof. Motar tapi mudah-mudahan ini dapat cukup untuk memberikan kita inspirasi di kesempatan pagi ini sekali lagi terima kasih Prof. Edi Damian atas testimoni dan juga inspirasinya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para guru besar para dosen para mahasiswa berikutnya kita akan mendengarkan menyimak testimoni dari Prof. Lili Rashidi SASOS LLM mungkin dapat ditayangkan juga tadi untuk pengenalan ini adalah kurikulum Vitebileo Bileuji adalah salah satu guru besar emeritus kami yang Alhamdulillah telah bersedia untuk meluangkan waktunya bersama kita kita di sini berkumpul untuk memberikan testimoni terhadap Almarhum Profesor Motar Kusuma Maja Prof. Lili silakan kesempatan pada Prof terima kasih mohon maaf mikrofonnya Prof masih perlu diaktifkan mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan panitia masih belum terdengar Prof maaf mohon maaf Bapak Ibu ini memang tantangan kita di era adaptasi kebiasaan baru teknologi terkadang tidak berpihak pada kita tapi sambil menunggu Prof Lili mungkin sedang akan segera dibantu oleh teknisi jadi sekali lagi mungkin untuk Bapak Ibu rekan-rekan masih yang baru bergabung tema untuk webinar pertama kita terkait penghormatan terhadap Almarhum Profesor Motar Kusuma Maja pagi ini akan dibuka dengan testimoni dari beberapa guru besar kami disini yang adalah murid-murid terdekat dan kolega terdekat dari Prof Motar sudah aktif Prof Lili silahkan Alhamdulillah sudah terdengar ya sudah silahkan Alhamdulillah wasyukurillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya pertama saya mohon berlangkali ada koreksi dari riwayat hidup tadi saya bukan lulusan SMU Amerika untuk membroleh ke LLM tadi itu sebetulnya yang belajar di sana itu Profesor Bagir dan Profesor Mika saya sendiri mohon maaf saya memprolegar Master's dan PhD sebetulnya di UM Uniform Malaya yang dulu itu sebetulnya saya ingin prolegar itu dari seperti Prof Bagir Master's dan PhD di National University of Singapore tapi pada waktu enrollment itu kemudian saya ditunjuk untuk S2 yaitu Profesor Ahmad Ibrahim jagoan hukum di Malaysia dan waktu itu kan masih jadi satu Malaya pindah ke Kuala Lumpur beliau menjadi dean di UM yang merupakan satu universitas paling tua di sana dan halir halirannya Inggris ya di di universiti of Malaya itu ya jadi saya ikut dengan beliau karena beliau sebagai pemimbing dan kemudian promotor jadi saya hanya lulusan apa ke universiti of Malaya kenapa karena ya saya merasa bakal terlalu jauh-jauh kuliahnya repot lah sudah tua setelah itu saya waktu itu diangkat oleh Pak Mohtar selain sebagai ini beliau apa asisten beliau karena saya ditunjuk oleh Profesor Almarhum Sudiman Kartah di kolom itu pada waktu saya sidang Serjana Hukum tahun 60-an itu pada waktu itu setelah saya sidang lalu rupanya Almarhum Profesor Sudiman meminta kedekan yaitu waktu itu berangkali Pak Mohtar atau Pak Komar gitu saya udah lupa untuk saya diangkat menjadi asisten beliau jadi semenjak itu yang tadinya saya asisten dari para pakar hukum tata negara kita seperti Almarhum Profesor Sahra beralih status menjadi asisten di tingkat akhir dokter al-2 waktu itu karena kita kan 5 tahun jadi saya kaget juga sebetulnya saya waktu itu mesti jongling gitu ya untuk ikut mengajar di bidang pesawat hukum dari seorang guru-bursar hebat luar biasa guru dari semua juga pak ya almarhum sudiman itu ya tapi apa boleh buat itu kan sebagai satu penghargaan walaupun saya mentah dan blank lah untuk materi yang dikembangkan oleh almarhum prosos sudiman yang saya sudah anggap dia itu bukan seorang sarjana hukum biasa gitu menurut saya beliau itu sekarang berani mengatakan bahkan lebih seorang fisuh hukum yang nanti anda ketahu bahwa dalam penulisan saya paling akhir yang bisa saya tulis mengenai teori hukum pembangunan mohtar itu yang beliau sendiri tidak menampilkan sebetulnya kayak apa yang pemikiran beliau itu karena beliau sendiri sudah sebagaimana tadi pro Edi Damian menyampaikan sudah tidak lagi mampu apa menulis pada waktu itu beliau sudah ini sekali down sekali nah itulah sebetulnya perkenalan saya dengan amahum kelopak motar kita itu berangkali lebih dekatnya pada tahun 70 beliau kembali setelah mengikuti pendidikan lanjutan di bidang hukum di Harvard Uni waktu itu mulai disitulah berangkali saya kenal beliau kenapa beliau itu pulang dari Amerika setelah lebih kurang satu tahun di Amerika di Harvard saya diangkat tetap menjadi asisten beliau setelah amahum profesor Sudiman wafat rupanya dari asisten profesor Sudiman yang ada beberapa orang itu kok anehnya kok saya yang tetap dipertahankan sebagai asisten beliau saya pun enggak tahu apa alasan beliau disitulah saya mulai dekat terus berhenti soalnya selain tetap menjadi asisten beliau saya juga diangkat dalam struktural unif pajajaran yang waktu itu yang ada hanya rektor sekretaris dan kepala-kepala biro yang pada akhirnya kepala biro itu dalam perkembangan diunpat itu menjadi para pembantu rektor saya diangkat dalam kedudukan yang paling dekat dengan beliau dalam struktural tadi karena saya kepala biro rektor pada waktu itu nah disitulah berangkali saya mulai dekat karena tiap hari ketemu diperintah-perintah sama beliau dalam apapun dari segala aspek bukan saja yang bersifat akademis nah pada waktu itu beliau kan jabatannya sebagai rektor kunih jadi saya kamarnya juga paling dekat keluar masuk beliau pasti melihat saya ada di situ nah pertama-tama yang saya perhatikan sekembalinya dari Amerika Serikat setelah beliau bersentuhan dengan pendidikan hukum lanjutan yang kemudian dianggap sebagai sistem pendidikan hukum yang modern itu beliau mula pertama melakukan semacam survei apa mengenai situasi kondisi hukum kita ini di negara kita dan hasilnya sebetulnya yang beliau diskusikan dengan saya ternyata amat bagaimana istilahnya gitu sebuah semua orang mengkritik masyarakat mengkritik dengan berbagai golongan yang ada di dalamnya antara para inteleksual disiplin lain masyarakat luas berhukum kita ini yang berangkali masih banyak warisan dari jawaban kulunial dulu lebih kurang 400an gitu ada yang menyebut gunjang ganjing rensek mungkin ucapan-ucapan di mas media ada yang muncul ucapan yang saya kaget ada satu tim editorial menanggapi putusan pengadilan apa yang saya sudah lupa hukum kita ini edan begitu menganggap buruknya sikor hukum kita mungkin beliau tahu ini keadaan demikian maka beliau mungkin secara tidak terlalu mendalam mencoba memperhatikan apa sebabnya sampai seburuk itu tanggapan terhadap hukum kita dan tentunya terkena juga tanggapan terhadap para hukum para pakar hukum kita jadi pada waktu misalnya Bung Karno kita presiden pertama kita mengatakan revolusi market maturisan ya saya gileng-gileng aja jadi berat kali beliau tahu ungko masyarakat dua terhadap hukum dan terbakar hukum kita jadi hasil dari semacam pengamatan atau penelitian pendek beliau mengatakan mempertanyakan apa ya yang menjadi faktor keutama secara fundamental yang menyembahkan terjelain hukum kita itu kayak begitu dia enggak brengsek suatu ketika beliau datang senyum-senyum wah saya sudah menemukan kiranya yang paling fundamental untuk mensolusi dan menetralisi pendapat negatif dari masyarakat itu obatnya begitulah nah saya tahu obatnya itu apa pada waktu mengikuti kuliah beliau yang materinya disampaikan untuk pertama kali dan justru disitu yang akan di kuliahkan 18-16 itu apa sebagai obatnya itu tadi ya nah apa yang Pak Mohtar peroleh selama pendidikan Raja 21 tahun itu beliau mendapatkan suatu teori yang ini ampuh nih ampuh untuk mencoba menetralisi situasi gelek tentang hukum dan pakar hukum kita dikuliahkan sama kali itu jadi rupanya beliau sudah siap untuk mewujudkan misi keinginan perubahan sistem pendidikan itu yang menjadi faktor penyebab utama karena ternyata produk-produk fakultas hukum di Indonesia setelah merdeka belum adjust dengan keperluan masyarakat sebab bagaimanapun sistem pendidikan kolonial masih terus saja dipertahani setelah kita merdeka itu jadi tidak ada sesuatu yang funamen yang ditulis atau dikembukakan keinginan untuk merubah sistem yang katanya bersekretif begitulah dan rupanya Pak Mohtar dan kebetulan selain beliau bisa menyampaikan pemikiran idenya tentang perubahan fundamental pendidikan kita itu bisa melalui masih generasi baru yang dikuliahin oleh beliau dan nanti ternyata beliau memperoleh pulang memujudkan ide-idenya perubahan yang sampai ke akak-akak karena itu melalui beliau selain ketua konsorsium hukum juga kan kemudian beliau menjadi menteri kehakiman jadi inilah berangkali kesan saya dari beliau itu hanya sesuatu guru bisa saat itu yang saya anggap ini sehingga saya berani menetapkan bahwa mahrum mohtad itu peletak ini kesimpulannya peletak dasar pendidikan hukum modern di Indonesia beliau lah jadi bayangkan pak kita dengan apa yang saya mati saya sudah berani mengatakan bahwa jasa beliau di bidang pendidikan kumpita itu luar biasa tapi kenapa ya begitu saya mencoba membaca koran-koran ingin tahu pendapat orang-orang tentang beliau itu di koran-koran hari Senin sengaja saya mencari koran apa aja yang utama yang dari Jakarta di Bandung ingin mengetahui pendapat kesan apa coba dari hasil pembacaan tidak satu pun para penulis yang mencoba menampilkan jasa-jasa beliau melalui koran itu yang menyinggung soal karir dan kinerja beliau di bidang pendidikan enggak ada enggak ada makanya pada waktu kemarin kita satu-satu hari yang lalu Prof Bagir balik ikut nih belum ya apa aja yang mau omongin katanya ternyata pemimpinan fakultas ngadain ini acara ini yang sekarang yang saya kaget Pak Guzman bagaimana saya menyiapkan sesuatu untuk menyenangkan sesuatu orang besar yang berjalan besar sedangkan saya sendiri sudah sudah amat berkurang di aspek hidupan fisik maupun mental dan berkali juga pemikiran saya apa masih ingat jadi lain kali jauh-jauh ya Pak masih tahu dong saya bahkan pernah sekali ada event yang amat penting buat pematah saya sama sekali enggak diundang Pak Guzman enggak apa-apa saya it's okay because I know that I'm not a member of circle ring unpad yang ditampilkan oleh orang luar yang bukan di dalam circle makanya saya menganggap bahwa rupanya saya sudah kalau saya dianggap sebagai bukan ring itu ya seperti mohon maaf ini mohon maaf bukan saya komplit ngasih tahu ke saya berkemarannya gimana jadi oleh karena itu para hadirin semua bapak-bapak ibu-ibu kalau apa yang saya omongin kurang kurang bisa membuktikan ucapan saya sendiri yang bakal beliau itu peletak dasar sistem pendidikan hukum modern sebab itu yang saya tahu sebab baru beliau yang mencoba mengubah sistem pendidikan hukum kita ini yang sifatnya tradisional Eropa Kontinental Belanda ke pendidikan modern yang lebih modern yang menggeluar dan menurut beliau pemikiran pemikiran seperti itu yang fundamental dasarnya harus diambil dari yang mengglobal tadi jadi beliau sudah punya kelengkapan kuat untuk melulukkan perbuahan itu dari yang fundamental sistemnya siuhinya yang beliau anggap mapan dan inactionnya nanti dicerapkan melalui kebetulan beliau diangkat sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum Menteri Hakimah diwujudkan ide-idenya yang sebetulnya sebelumnya ide-ide pemikiran perubahan pendidikan hukum denis sudah beliau sampaikan sebelum sebelum ke Amerika dalam satu kesempatan seminar di lo Asia Mahindo dan di Lembang Wando ditulis dalam paper ide-ide sudah mulai sekarang memiliki dasar kuat lagi dengan dibawakannya teori hukum pembangunan dan dikuliahkan secara mantap dan saya yang kaget itu apa kok beda banget baterinya dengan almarhum persosudima yang lebih ke lokal apa kebijakan karena namanya materinya Fisafikum Pancasila sedangkan Pak Mokhtan belum punya tema apa sebaiknya jadi makanya mahasiswanya mengatakan oh ini maja punbat atau lebih cepat harus pemikiran mohtar kesempat maja nah waktu itu sebetulnya saya terpikir karena zaman pembangunan saat itu apa enggak sebaiknya jadi teori teori hukum pembangunan nah istilah ini rupanya tidak terdeksi oleh penulis-penulis pemikiran mohtar itu bahwa kalau seingat saya sayang juga yang usul nama itu ya karena Pak Mokhtar sendiri menolak Pak waktu saya Pak bagaimana ini para mahasiswa mengusulkan nama materinya supaya jelas seperti zaman sudiman bisa tukum masjidah gitu kan dari Pak Mokhtar namanya maja pukum oh enggak jangan begitulah beliau seorang pemikir besar menurut saya yang luar biasa bersikap mau perlindungan tidak mau apalagi disebut majab mohtar kesuman baik jangan dikira hanya fakultas kita aja yang memiliki dasar yang demikian benar-benar fakultas lain juga punya enggak usah disitulah saya mikir sebetulnya sehingga kalau saya baca semua literatur yang berkaitan dengan pemikiran besar itu rupanya tidak ada yang tahu padahal dalam kuliah-kuliah yang kemudian saya yang diberi benang oleh beliau saya sebutkan ide itu ini bukan menyombongkan diri coba baca semua listrikaturi yang ada yang menanggapi materi dari ya baik baik Prof Lili mohon maaf ini mohon maaf saya tidak mungkin bisa sejauh seperti Prof Edi tadi saya hanya dari asfakak akademik hanya saya berani mengatakan ini sebagai kesimpulannya bahwa beliau itu berjasa besar paling utama sebagai peletak dasar pendidikan hukum modern di Indonesia kedua juga saya berani mengatakan bahwa beliau itu adalah status akademiknya meningkat dari seorang pakar hukum biasa yang jenius menjadi seorang filsuf hukum Indonesia dari perubahan pemikiran yaitu berangkali dawa saya sampaikan dari amat banyak pengaruh pemikiran pengiriannya dari pemikiran hukum dan imum khususnya Amerika khususnya Roskupon menjadi mencoba mengembangkan pemikiran yang amat beda secara fundamental dari lokal kebijakan lokal yaitu pisau kontrasi ini yang kemudian saya coba uraikan dalam tulisan yang pendek singkat fase kedua teori hukum pemahaman nasional dan beliau sudah mengambil filsafat tertentu dijadikan sebagai alat analisis yaitu filsafat panca dari apa yang saya pelajari mendalami filsafat ini apabila seseorang pakar hukum biasa mengambil filsafat tertentu yang dianud seperti misalnya minta satu menit ya paguswan sebentar satu menit silakan arisa teles mengambil filsafat realisme sebagai dasar analisis apapun plato filsafat idealisme pluteus mengambil filsafat ketuhanan nah apabila seseorang sudah menganalisis segala aspek yang akan digajikan dengan dasar kreatif filosofikal seperti tadi maka beliau beranjak menjadi seorang filsuf sebab pakar-pakar hukum biasa belum ada kemampuan untuk mengumah bibit kalau tidak jenis jadi itu perubahan status tingkatan kemampuan akademiknya yang luar biasa baik oke luar biasa jadi mohon maaf kalau lebih ya bagaimana sulit ya prof membungkus 15 menit tapi terima kasih enggak sebanyak testimoni itu saja saya di dalam poin-poin yang baik terima kasih assalamualaikum wabarakatuh terima kasih prof lili luar biasa sekali atas tadi testimoni dan inspirasinya jadi dua hal ya prof ya tadi kita menyimak bagaimana kelahiran dari filsafat hukum baru ya pendekatan baru yang telah disampaikan oleh prof motar yang kemudian oleh prof lili tadi di labeli sebagai teori hukum pembangunan dan juga bagaimana kemudian tadi pendidikan hukum ya prof nah ini kebetulan nanti kami rencananya di webinar berikutnya itu memang akan mengupas lebih dalam gitu ya tentang legasi beliau dalam hal baik teori filsafat hukum dan juga dalam hal pendidikan hukum jadi terima kasih Prof Lili sudah membuka pintu ya untuk nanti kami diskusi-diskusi berikutnya yang nanti kami akan membahasnya secara lebih mendalam sekali lagi terima kasih Prof Lili atas tesimoni baik Bapak Ibu sekalian berikutnya Prof Bagirmanan akan memberikan tesimoni mengenai almarhum Prof Motarku Sumatera saja mungkin dapat disambil di-share biografi singkat beliau mohon maaf tadi Prof Lili ada kesalahan teknis serta dengan kurikulum Vitae ini adalah kurikulum Vitae dari Prof Bagirmanan beliau juga adalah salah satu guru besar emeritus kami dan sudah banyak sekali menimba pengalaman tidak hanya sebagai akademisi tapi juga sebagai bagian dari pemerintahan khususnya sebagai dirjen hukum dan perundang-undangan dan juga tentunya sebagai ketua mahkamah agung dari tahun 2001 sampai 2008 Prof Bagir silakan baik Dr. Guzman kedengaran suara saya terdengar silakan baik tadi saya sudah menyimak sambutan Prof Ida pembantu Sekretaris dua Universitas Bajaran Dr. Idris Dekan Prof Edi Prof Lili guru saya saya pikir sudah tidak ada lagi yang saya sampaikan karena itu saya mohon maaf kalau tak nanti mengulang saja ada yang mengulang artinya ada kesan yang sama antara beliau beliau itu hadapan beliau itu dengan almarhum Prof Sormohtar semak 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 saudara-saudara saya mulai dengan begini kita berkumpul untuk mengenang orang besar dan orang penting itu tema saya kita berkumpul mengenang orang besar dan orang penting dan penting tapi ada yang istimewa orang besar dan orang penting ini beliau tidak pernah menunjuk apa bersikap sebagai orang besar apalagi mencoba menunjukkan bahwa beliau orang besar beliau orang penting tapi tidak pernah beliau ingin dikesan-kesankan sebagai orang penting apalagi mencoba menunjukkan diri bahwa beliau orang penting itu kesan yang pertama saya pada beliau apa yang selalu mengkedepan pada beliau meskipun beliau orang besar orang penting baik di bidang ilmu maupun di bidang apa penyelenggaraan negara dimanapun beliau di forum apapun beliau selalu yang nampak bagi kita bagi saya beliau seorang ilmuwan selalu itu ke depan dari cara bicara dari cara berokumentasi nampak sekali beliau sebagai seorang ilmuwan begitu pula ketika beliau memegang tanggungjawab sesuatu semua kebijakan semua tindakan dilandasi oleh pemikiran sebagai ilmuwan yang kedua beliau bukan hanya ilmuwan saya seorang intelektual seorang intelektual Saudara Guzman saya sering menyitir Bung Syahrir dan Bung Hatta Bung Syahrir mengatakan seorang intelektual itu adalah orang yang menggunakan ilmunya atau menjadikan ilmunya sebagai hati nurani Pak Mohtar betul-betul ilmu itu hati nuraninya gitu ya kemudian kemudian yang kedua dari Bung Hatta Bung Hatta mengatakan seorang intelektual itu adalah seorang sarjana yang berkarakter ciri intelektual itu kalau dia sarjana sarjana yang berkarakter karakter apa karakter bertanggung jawab saya berkesan almarhum dalam perjalanan hidupnya selalu menunjukkan tanggung jawab itu nah tadi sudah dicatat tapi saya akan ulangi paling tidak dua hal saya hanya mencatat dua hal banyak sekali yang sudah beliau lakukan yang dikatakan legacy yang dikatakan whatever kita katakan yang merupakan hal yang tidak mungkin orang tidak menyebut beliau yang pertama adalah yang berkaitan dengan wawasan Nusantara itu gitu ya di wawasan Nusantara itu coba anda bayangkan anda bayangkan gitu dengan temuan konsep keilmuan itu satu negara bertambah wilayahnya tanpa harus melakukan ekspansi apapun tanpa harus perhang gitu ya tadi Dr. Idris mengatakan kita bertambah tiga juta males begitu pula negara-negara kepulauan lainnya dan konsep ini kemudian nanti bu etik yang meluruskan saya gitu ya atau bu Mika ya Gusman juga juga hukum internasional gitu ya tercantum di dalam konvensi hukum laut 82 itu yang menyatakan bahwa bagi negara-negara kepulauan archipel jake states itu adalah yang disebut archipel jake waters air itu coba bayangkan kita ingat misalnya Zulkarnain apa Iskandar Zulkarnain untuk memluaskan wilayahnya dia sampai ke perbatasan India sana dan mati di perbatasan itu Romawi sampai ke Palestina sampai ke Mesir bahkan dari Afrika itu sampai yang menduduki Spanyol dulu itu Belanda berpuluh-puluh tahun jadi jajahan Perancis jadi harus dengan ekspansi ini tidak coba anda bayangkan jasa dari pemikiran yang luar biasa itu maka sebetulnya harus harus betul-betul diingat ajaran ini dan kewajiban kita untuk mencoba lebih memberikan bentuk-bentuk konkret dari ajaran ini memang mungkin saya salah dalam perjalanan di negeri kita ketika orang menebut wawasan Nusantara wawasan politik wawasan ekonomi wawasan sosial sehingga tidak jelas lagi apa ini sebetulnya akar konsep ini itu barangkali perlu kita perbaikan yang kedua tadi sudah panjang lebar dikatakan oleh Profesor Lidi yang beliau lakukan di bidang hukum hukum terkenal dengan hukum segera sarana pembangunan itu dari segi politik hukum berkat kegigihan beliau di masa itu ada politik hukum nasional ada politik hukum nasional yang tercantum dalam GBHN tercantum dalam Repelita dan serusnya anggaran tahunan kegigihan beliau jadi bukan hanya bicara pada tataran konseptual peranan hukum dan pembangunan sebagai satu sarana pembangunan tapi menjadi politik hukum dan itu kalau kita mau objektif tidak dapat terlepas dari tangan Profesor Mohtar tentu saja sebagai satu kegiatan dan organisasi tidak beliau sendiri ada konsersium ada fakultas hukum yang lain dan sebagainya tetapi beliau yang sangat gigih bicara soal itu karena mula-mula sebelum 73 itu tidak ada itu di dalam pola pembangunan kita politik hukum itu tidak ada orang menganggap kalau ekonomi sudah bangun Indonesia sudah beres beliau bilang tidak bisa itu maka keluarlah hukum untuk pembangunan itu yang kemudian menjelma dalam beberapa saya catat gitu ya hukum untuk pembangunan itu penggantian hukum kolonial yang menjadi lebih intensif gitu ya pembentukan hukum baru yang berfungsi menunjang pembangunan mohon maaf nanti lagi-lagi kepada Profesor Edi dan Profesor Edi misalnya ada undang-undang tentang bagi hasil apa the adventure ya the adventure itu itu beliau beliau gali dari hukum adat dengan sistem bagi hasil hukum adat hukum hukum lain jadi pembaharuan di bidang kaedah-kaedah hukum baik mengganti atau menceptikan hukum baru seperti dikatakan Pak Lili tadi yang berfungsi untuk pembangunan untuk pelayanan masyarakat kemudian yang kedua yang beliau pembangunan hukum beliau itu termasuk pembangunan sistem penegakan hukum jadi bukan hanya membuat hukum penegakan hukum dan ketika beliau menangani sistem penegakan hukum pembaharuan pengadilan misalnya sampai-sampai pembaharuan gedung pengadilan kalau kita tahu sekarang ada empat pilar di gedung gedung pengadilan itu itu ketua timnya adalah Pak Purwoto Pak Purwoto waktu itu ketua pengadilan tinggi Jawa Barat dan sekaligus dosen kita beliau minta pembuatan mimpin akhirnya tip serta itu jadi sampai begitu pembaharuan tata kerja pengadilan fasilitas pengadilan dan sebagainya itu dirintis pada waktu itu kemudian saudara-saudara tadi singgung Pak Lili saya akan lebih pembaharuan sistem pendidikan hukum tadi Pak Lili menyinggung bahwa keluhan orang tentang pendidikan hukum kita itu tidak tidak ada sentuhan dengan masyarakat cara itu maka terciptalah apa yang namanya program klinik legal education itu pendidikan hukum klinis itu di bidang perundangan dibuat perjanjian internasional perjanjian nasional macam-macam untuk teknis pendidikan lain pembaharuan kurikulum salah satu bentuk pembaharuan kurikulum itu dibangunnya kurikulum standar yang berlaku pada semua fakultas hukum yang tadinya berbeda-beda kurikulum minimal bahkan itu diikuti lebih jauh dengan adanya cost materials sehingga untuk menyamakan pendidikan hukum itu di seluruh Indonesia upgrading dosen misalnya untuk kita unpat dosen-dosen upgrading untuk internasional Erlangga untuk hukum tata negara Gajah Mada untuk hukum perdata UI untuk hukum pidana dibagi-bagi seperti itu dan tadi sudah beliau katakan untuk lebih mengefektifkan itu terbentulah konsorsium ilmu hukum yang menjadi forum rapat antar pimpinan fakultas forum seminar forum loka karya macam-macam dalam rangka pembangunan hukum itu banyak sekali yang dilakukan jadi kalau kita bicara tentang jasa atau peran beliau di dalam bidang hukum tidak hanya bidang pendidikan juga dalam politik hukum itu politik hukum itu 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 yang yang sifatnya saklak pekerjaan kemudian kemudian apa sumbangan beliau untuk empat yang monumental pola ilmiah pokok pola ilmiah pokok itu yaitu binam mulia hukum dan lingkungan yang didukung oleh marhum profesor Oto Sumarwoto ini mestinya menjadi jiwa menjadi karakter empat mestinya itu kita ngomong PIP tapi kerjaan kita tidak ada urusannya dengan PIP kita mau bicara tentang bahwa kita itu menjadi universitas kelas dunia ya bagus kelas bahwa Jawa Barat mendapat mendapat berkah yang setinggi-tingginya dari unpat itu sudah-sudah sangat berarti itu jadi itu jangan lupa beliau ada sumbangan khusus seru unpat itu antara lain menciptakan pola ilmiah pokok ya tentu ada sosial membangun gedung tapi ini yang konseptual betul kebetulan dua minggu atau lebih yang lalu unpat ada diskusi mengenai hal ini dan saya bicara itu salah satu saya katakan mengenai pola ilmiah pokok itu bagaimana warga unpat alumni unpat menjadi model orang yang taat hukum menjadi model orang yang menjunjung tinggi hukum bisa enggak Pak Gusman kerjakan dengan teman-teman itu saya ingin mengakhiri dengan sentuhan yang sifatnya pribadi dengan saya mudah-mudahan tidak salah saya sengaja menggunakan silah sentuhan saya tidak berani menggunakan saya mengenal Pak Muhtar mengenal Pak Muhtar karena kalau mengenal itu ada hubungan timbal balik saya tidak ada hubungan timbal balik beliau saja yang menyentuhi saya dan saya tidak memberikan apa-apa pada beliau saudara sekalian saya mulai bersentuh dengan beliau ketika saya masuk Bekertas Hukum bahkan mulai pada saat perperloncuan pada waktu itu beliau sekretaris fakultas karena dekannya resmi adalah Prof. Iwak Sumantri yang juga rektor tapi karena Prof. Iwak Sumantri adalah menteri maka sehari-hari yang praktis dekan adalah beliau dalam perkenalan itu beliau datang beliau tanya saya di mana saya di Lampung rajin belajar kalau tidak saya kembalikan ke Lampung saya ketakutan Gusman bagaimana kalau saya pulang ke kampung halaman di desa halang kengerinya itu masih dalam tahun pertama itu sudah tahun 62 awal beliau mempertahankan disertasinya dan kami mahasiswa pada waktu paling tidak saya boleh ikut mendengarkan itu mendengarkan beliau mempertahankan disertasinya itu tentu saja saya tidak mengerti apa itu urusannya tapi yang saya kenal adalah Prof. Sudiman yang tadi disebut Prof. Prof. Sudiman termasuk yang senat guru besar yang formal harus menguji tapi Prof. Sudiman tidak mengajukan pertanyaan merapidato itu Prof. Sudiman itu dulu mahasiswa Prof. Sudiman di UI tahun 50-an karena Prof. Sudiman sejak berdirinya UI berhenti jadi hakim menjadi guru besar di UI jadi beliau pidato panjang lebar memuji dan mengharapkan agar Pak Motar segera jadi guru besar sampai Prof. Sudiman ditegur berhenti itu panjang-panjang amat kira-kira begitu beliau terus saja Prof. Sudiman paling tahu persis itu Prof. Sudiman tapi beberapa waktu kemudian saya datang ke kampus kembalikan Motar ternyata beliau melalui telegram dari Tokyo dipecat hanya telegram dari Tokyo kalau tidak salah dipecat dianggap anti anti establishment yang ada pada waktu itu dipecat sebelum dipecat beliau itu untuk kami mengajar pengantar ilmu hukum PH di samping dosen Pak Iswara dan asisten-asisten beliau yang lain saya masih mendapat kuliah PH beberapa kali dari beliau itu sentuhan selanjutnya sentuhan lain itu 66 ketika pergolakan mahasiswa saya pada waktu itu sudah ikut sibuk dalam urusan mahasiswa ini bukan karena sebagai sebagai mahasiswa sibuk dengan urusan mahasiswa satu ketika saya diam-diam menyusun pernyataan menyusun semacam petisi menuntut agar program Prof. Mohtar dipulihkan saya susun diketik oleh aktivis fakultas hukum juga di kantor kesatuan aksi itu sudah jadi saya sodorkan kepada pimpinan Dewan mahasiswa dan pimpin kesatuan aksi saya sodorkan mereka baca bahwa ini menuntut pemulihan Prof. Mohtar banyak yang tidak baca lagi langsung taken saja aktivis repulsioner langsung saja begitu selesai semua saya perbanyak saya suruh perbanyak sebarkan kemana-mana apa bawahnya pada saya saya dipanggil pimpinan fakultas oleh Paul Medikdo Paul Medikdo itu selain pimpinan fakultas adalah aktivis kesatuan aksi sarjana Indonesia jadi sebetulnya satu kurun dengan kita dalam rangka pembaharuan itu saya dipanggil kenapa saudara membuat itu bukan saya saya bilang yang buat adalah katanya kamu yang buat kami juga mau buat kata Paul Medikdo saya jawab itu bapak bapak buat ini urusan kami mahasiswa jadi malah saya dimarahi buat itu kenapa saya berani membuat begitu tapi untuk saya dimarahi oleh mereka sudah biasa sebelum itu saya sudah dipanggil dikeluarkan apa macam saja tapi saya tidak peduli jadi petisi itu tidak lama kemudian beliau kembali diinikan kemudian sentuhan setelah beliau kembali tadi disebut Pak Lili jadi rektor mula-mula jadi PR1 dulu beliau kemudian jadi rektor dan juga dekan cuaga dekan kegiatan pembaharuan itu tadi yang jalan terus saya punya kesempatan yang banyak sekali beliau ikutkan dalam pembaharuan itu tapi selalu bahasanya kamu belajar ya jadi status saya belajar saja meskipun ikut misalnya Pak Lili CS mereka ada upgrading senior saya akan Pak Komar bahasan upgrading untuk filsafat hukum ciri hukum filsafat ilmu suatu pagi Pak Menter saya ada di Imam Bonjom dia saudara bagir ikut ya ini ya ya Pak ikut ikut sebagai pendengar apa tambahannya tapi saudara bagir tidak dapat wang saku dari ikut upgrading ini tidak seperti yang lain karena sebagian statusnya pelajar ya Pak celakanya mudah-mudahan Pak Lili masih ingat ujungnya sepertinya saya yang paling rajin datang yang lain gonta-ganti itu senior-senior saya itu sudah itu dalam kelihatan pembaharuan pembentukan pundang-undangan dan merangkap pendidikan hukum klinik dan khususnya teknik pundang-undangan beliau sudah jadi menteri kehakiman saya disuruh ikut dengan direktorat pundang-undangan Departemen Kehakiman pada waktu ikut statusnya belajar belajar bagaimana orang merancang peraturan dan sebagainya pokoknya di bagian kurung saya lebih banyak ikut belajar termasuk beliau membentuk tim ahli tim ahli itu berada Profesor Sunariati Profesor Munajat Profesor Komar Pak Hasan dan mungkin ada yang lain saya ikut ditempelkan membantu mereka statusnya belajar lagi gitu ya hanya untuk belajar aja gitu ya tapi ini saya ini tutup dengan belajar ini satu ketika beliau itu datang ke Imam Bonjol ada kebiasaan beliau meskipun menteri kalau beliau ada di Bandung beliau mesti nongkrong di Imam Bonjol datang duduk di kamarnya Bu Eti itu kamar beliau kemudian pakai Profesor Eti dan beliau suatu waktu melihat kita tata negara kumpul di atas ramai-ramai beliau naik ke atas dia naik ke atas saya ada surah bagir itu SK staf ahlinya sudah keluar ya berarti beliau sudah tertangan saya melengok beliau beliau berdiri saya malu Pak menerima SK itu beliau memarah pada saya gitu kenapa sudah malu Pak ahli saya apa saya katakan sehingga saya jadi ahli saya apa beliau jawab alah tidak ada istilah lain terima saja beliau sambil relaks jadi hubungan-hubungan seperti yang dikatakan oleh Pak Lili tadi terjadi hal-hal seperti itu hubungan informal sangat banyak dengan beliau karena beliau datang suatu waktu lagi nongkrong dengan kita datang ajudan sudah ada acara lagi beliau ngeluh apa ini ajudan lagi enak-enak nongkrong ngobrol sudah suruh pergi paling paling impulsif jadi itu ini ininya dan ada satu hal lain yang barangkali orang kurang ini beliau itu meskipun selalu berbahasa Indonesia tentu saja bahasa Belanda bahasa Inggris jadi kadang-kadang ngeletuk dalam bahasa Sunda sekali ada rapat dosen dengan asisten para senior-senior saya itu enggak ada yang berkat beliau akhirnya saya terpaksa duduk sebelah ada dosen satu pintar betul tapi ngomong enggak banyak betul beliau sambil menengok saya capetang saya saya enggak ngerti apa capetang banyak bicara banyak banyak bicara masuk terus terakhir selera-selera Gusman ini kasus dengan Pak Aceh Misbah bapaknya gubernur Jawa Barat ini beliau disertasi dibimbing oleh Profesor Motar diunpat pada waktu itu ada seorang dari ilmu eksekta guru besar yang merasa dirinya paling mengerti tentang metode penelitian paling mengerti tentang teknik penelitian sampai semua orang yang disertasi diunpat mesti mengikuti metode dia kecuali kita berapa saya termasuk enggak mendengar Pak Aceh termasuk yang rendah hati konsultasi wah jadi malah banyak cincong lapor kepada Pak Motar Pak Aceh cerita ini bagaimana Pak Motar jawab dalam bahasa Sunda Alah danggukkan danggukkan tong digugut dengarkan dengarkan tapi enggak usah perhatikan yang begitu sering penguasaan beliau untuk mengungkapkan sesuatu itu bagus sekali itu hal-hal yang seperti itu berkali kita unsur-unsur informal meskipun kita sebagai apapun juga itu barangkali patut lah gitu ya karena tidak jarang kehidupannya baik itu dikatakan itu justru terwujud dari situasi yang 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 tidak formal formalan itu bahkan di bidang saya itu ada pelajaran yang mengatakan bahwa norma norma konstitusional itu tidak akan lebih baik dari tingkah laku kita dalam menjalankan hal-hal itu dengan baik terima kasih itu catatan kecil saya sekedar ingin mengenang beliau yang ikut mengantarkan saya ke tempat yang ada sekarang ini dan saya katakan pada orang-orang tentu kalau bagirmanan menjadi orang maka salah satu tangan yang menjadikan orang itu adalah Prof. Muhtar semoga beliau diampuni Allah dan semua amal soleh beliau diterima oleh Allah dan beliau mendapat tempat yang layak sisi Allah terima kasih wassalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dibuka oleh Prof. Lili dan Prof. Edy terutama ini tadi terkait masalah-masalah pembaharuan di bidang hukum yang tadi Prof. Bagia sebutkan misalnya seperti pendidikan hukum klinis kontribusi hukum adat kemudian pembenahan kurikulum dan pendidikan hukum yang nanti kita memang akan coba ulas kembali nanti kami akan dibantu oleh rekan-rekan di departemen di lingkungan Fakultas Hukum Sospa Jajaran untuk mengulas membahas kembali relevansinya dalam kondisi seperti sekarang dan terima kasih juga Prof. Bagia sudah mengingatkan tentang pola ilmiah pokok yang merupakan salah satu legasi terbesar Prof. Motar terhadap Universitas Hukum Sospa Jajaran terima kasih sekali lagi Prof. Bagia Baik Bapak Ibu para guru besar para dosen dan rekan-rekan masalah sekalian masih ada di sini para pembicara lainnya berikutnya di sini ada Prof. Eti Agus Selamat siang Bu Eti dan Manggu semoga saya selalu Prof. Eti Agus Dr. Eti Agus SILM di sini kami sambil tayangkan kurikulum VT beliau beliau di sini juga adalah salah satu guru besar emeritus kami yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Prof. Motarkus Sumat Maja dan tadi Prof. Bagir sudah mengantarkan dengan Wawasan Santara dan ini mungkin nanti Prof. Eti juga akan membahas saya lebih lanjut Bangga Prof. Eti Agus silakan kesempatan kami berikan terima kasih Baik terima kasih Pak Gus Man sesuatu bisa dianggap terakhir ketanda Prof sudah sudah Prof hanya agak sedikit putus-putus tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi silakan Prof Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi agak siangan sekarang bagi semua bagi saya saya sangat senang sekali tadi sudah mendengar apa namanya istilahnya itu apa sih presentasi mungkinnya dari Prof Edi Damian dari Prof Lili yang satu Bruce Edi yang satu Kang Lili berduanya adalah mantan dosen saya jadi saya juga banyak belajar dari keduanya terutama dari Pak Edi karena dulu Pak Edi adalah yang membantu Prof Mohtar dalam pendidikan di bidang ilmu hukum kemudian dengan Pak Bagir saya juga banyak istilahnya itu bekerja sama dengan beliau ini Pak Gus Manko di saya itu mic-nya dicoret merah tapi tidak sudah terdengar Prof Silahkan tidak masalah apakah HP saya yang kacau mentah jadi setelah mendengar penyajian dari Pak Edi dari Kang Lili dari Bagir tadi sepertinya rasanya hidup saya yang lama itu muncul kembali semua kenangan-kenangan ketika kami bersama-sama itu memperoleh pendidikan dari Pak Mohtar apakah itu di ruang keras perkuliaran atau di luar itu dalam bentuk kegiatan jadi saya teringat tahun 2007 itu ada satu pertemuan di UNPAD itu untuk meninjau kembali hubungan kerjasama Indonesia dengan Malaysia yang pada waktu itu diperkirakan kalau saya tidak salah menghitung sudah mencapai 50 tahun nah dari UNPAD mereka mengatakan gue harus bikin presentasi waktu itu dalam fikiran saya saya tidak pernah terlibat dalam kerjasama dengan Malaysia yang sudah 50 tahun seringan 2007 saya baru beberapa tahun jadi dosen di fakultas hukum agak kaget juga tetapi tadi sambil mendengarkan Rur Edy kemudian Elkan Lili dan Bagir saya coba buka-buka laptop saya dan saya temukan ternyata tahun 2007 itu saya diminta untuk membeberkan apa namanya secara kecilnya riwayat hidup Pak Mohtar dan apa sumbangan beliau kepada hubungan kerjasama Indonesia dengan Malaysia nah kalau saya lihat mungkin di dalam pertemuan ini mohon maaf kalau nanti melebihi 15 menit mudah-mudahan enggak itu saya ingin sedikit banyak memberikan koreksian di dalam berbagai macam WhatsApp siapapun itu yang mengisinya karena saya juga masuk dalam member dari berbagai WhatsApp itu ada yang membuat sedih saya banyak sekali orang yang menganggap dirinya sangat dekat dengan Pak Mohtar ada yang sudah jadi guru besar sekarang ada yang enggak menyatakan dia itu sangat dekat sekali dengan Pak Mohtar tapi sebagai orang yang dididik oleh Pak Mohtar dulu itu di dalam melakukan suatu report suatu tulisan atau apa itu secara teliti saya melihat hanya satu yang paling penting buat diri saya sendiri tadi sudah diucapkan oleh Pak Edy yaitu tanggal lahirnya kok salah ada yang menyatakan dirinya sangat dekat dengan Pak Mohtar dia dididik Pak Mohtar sehingga jadi orang besar dan sebagainya tapi Pak Mohtar lahirnya 17 April tahun 1929 padahal tadi Pak Edy Damian mengatakan kami itu setiap tahun terbiasa 17 Februari setelah lahirnya ini juga satu sarta berbekas anda mesti teliti dan sebagainya dan sebagainya jadi itu pendidikan Pak Mohtar yang saya sangat rasakan terhadap diri saya itu sangat besar penelitian itu oleh karena itu sebetulnya saya perkenalan yang mau masuk fakultas baru pulang dari itu terlambat untuk mengikuti pendaftaran keunturan ternyata alamah rum ayah saya sudah punya inisiatif yang saya sendiri tidak menduga saya sudah diterima sebagai mahasiswa diuntar Universitas perayangan jadi tidak usah ikut lagi ini katanya testing pokoknya katanya bapak sudah bayar apa namanya dius sudah punya nomor pokok di sana itu kaget buat saya gitu ya tapi anyway karena keun 4 tidak mungkin untuk ikut lagi terlambat saya masuk di sana itu sampai saya pada semester keberapa yang namanya 4 atau 5 dimana kita diminta oleh Pak Dekan untuk mulai memikirkan skripsinya akan konsentrasi pada apa waktu itu yang menarik perhatian saya adalah hukum pidana sehingga timbul keinginan saya untuk menulis skripsi itu di bidang hukum pidana jadi saya hubungi dosen hukum pidana beliau sekarang sudah wafat kira-kira apa Pak yang bisa saya tulis untuk skripsi yang menarik tahu gak Pak Guzman Pak Guzman pasti bakal-bakal heran saya diminta untuk menulis tentang prostitusi di kota Bandung dan diminta untuk pergi ke Gang Aleng ketika saya cerita kepada ayah dan ibu di rumah sama mama sama bapak saya nanti harus penelitian saya bilang ke Gang Aleng kata ibu saya itu kan daerah yang kamu tidak boleh masuk gini-gini apa sekolah kalau sekolah kamu kacau seperti itu pindah saja ibu saya yang tidak mengerti apa-apa saya kemudian bertanya kenapa kok katanya sampai kamu dituduh bicara soal prostitusi saya bilang nggak tahu saya sendiri nggak tahu kenapa tapi itu yang dipilih oleh dosen lalu kata ayah saya itu coba kamu pikir kembali kalau bisa bicara dengan Pak Dekan sebaiknya kamu apa jadi yang saya lakukan jadi yang saya lakukan pada waktu itu Dekannya adalah tadi sudah disebut oleh Pak Bagir Prof Sudiman Kartu Hadi Projo itu beliau sebagai seorang guru besar yang mengajar pengantar ilmu hukum itu sangat luar biasa juga jadi dianggapnya apa tuh hubungan saya sebagai mahasiswa biasa dengan Dekan itu cukup baik jadi saya tanya Pak Sudiman saya bilang saya sebetulnya ingin menulis skripsi di bidang hukum pidana tetapi kedua orang saya kok keberatan tiba-tiba beliau mengatakan begini ya tau gak katanya ada orang populer di bidang hukum ya saya bilang bidang hukum apa Pak saya bilang gitu ya lalu beliau menceritakan pernah dengar gak nama muhtar kesumaat maja lalu saya katakan oh yang itu ya yang dipecat sama unpan ya sebagai sebagai seorang mahasiswa anak SMA taunya kan dengan apa yang dipublikasi kamu gak boleh bilang begitu berada Pak Sudiman itu adalah orang pinter coba kamu tunggu jangan skripsi dari sekarang tunggu dia datang ikuti perkuliahannya menarik atau tidak saya doakan supaya kamu menarik anyway saya ikuti penasehat dari almarhum Pak Prof Sudiman itu dan ketika pertama kali saya mendengarkan kuliah dari Pak Mohtar itu betul-betul saya itu sangat terkejut karena sebagai seorang dosen apa namanya caranya beliau itu sangat beda dengan dosen-dosen di mata kuliah lain mohon maaf kalau saya salah zaman dulu itu kalau sudah jadi dosen mungkin ya ini hanya satu kemungkinan di sejumlah saja merasa dirinya paling pinter selalu mengatakan kamu itu catat yang baik begini begitu waktu Pak Mohtar datang Pak Mohtar itu bicara bicara terus sampai saya itu kaget apa yang harus saya catat saya pikir tapi saya denger kena saja semua perbicaraan beliau berhenti sekarang saya mau tahu mahasiswa di kelas ini denger gak katanya apa yang saya sebutkan tadi jadi beliau ajukan pertanyaan masing-masing ditunjuk ini ini itu semua beliau anggap salah saya memberikan diri ngacung pengen tahu apakah catatan saya benar atau tidak mendengar saya katakan Pak kalau saya tidak salah dengar apa yang Bapak ajarkan kepada kami tadi adalah begini 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 beliau terdiam lalu beliau tanya sama semua ada yang tadi malam tidur gak saya kaget aduh jawaban saya salah ini pasti saya pikir gitu kalau ditanyanya begitu teman-teman itu pada diem semua kenapa dalam satu kelas seperti sekian orang ini cuma satu orang yang bangun ya alhamdulillah Pak Gusman kuliah hari pertama jawaban saya ternyata dibenarkan oleh beliau dan itulah yang kemudian mendorong saya sangat besar sekali untuk turut mengikuti pelajaran yang beliau berikan waktu itu beliau adalah dosen hukum internasional dan dosen hukum laut di UNPAR saya tidak pernah absensi karena selalu menarik cara Pak Muhtar mengajukan berbagai ilmu pengetahuan untuk kita ketahui itu sistemnya itu membuat kita berpikir do you understand it or not lalu kenapa hukum itu sampai seperti itu dan sebagainya jadi itu yang saya alami dari Pak Muhtar ini secara kebetulan ini mohon maaf agak pribadi saya waktu itu sudah punya pacar yang jadi suami saya almarhum Pak Muhtar itu lihat saya digonceng dijemput habis kuliah sama beliau lalu tanya eh Eti kamu masih mahasiswa sudah punya pacar ya itu pacar kamu atau kamu lagi lagi ngintip-ngintip dia apa itu teman karib saya bilang gitu kebetulan kita ada mau ada pertemuan sama teman-teman jadi dia menjemput saya saya bilang gitu lalu Bapak menceritakan ternyata Bapak itu sudah mengenal keluar suami saya tersebut kita nyawiling untuk apa ya benawannya bukan fight mimpin dia berjuang lah untuk diterima gitu ya jadi pacarnya Bapak saya bilang gimana nanti aja aku kan belum tua saya bilang gitu ya dengan joking saja sama Bapak jadi itulah hubungan saya dengan Pak Muhtar di awal pertama itu ketika kuliah dan setelah itu ternyata saya jadi menjadi sangat tertarik pada hukum laut yang beliau ajarkan dan saya menyusun skripsi tentang hukum laut satu apa namanya pengalaman yang setidakkan saya lupakan adalah ketika saya di uji untuk skripsi tersebut beliau juga termasuk yang mengujinya sebagai pembimbing ketika selesai beliau tuh tanya kamu kira kamu dapat angka berapa ya terus terang aja saya ngadek-deg gitu lah ya kaget gimana menurut Bapak saya bilang gitu ya pengetahuan saya sampai dimana saya bilang gitu lalu ada satu dosen gitu yang ikut ah dari saya sih dapet lah katanya 75 gitu waktu itu angka 100 nah jadi akhirnya Pak Motar bilang udah kalau gitu saya ngasih tinggi saya gak akan sebutkan angkanya tapi itu bisa bikin saya pingsan lah ya pada waktu itu itulah pertama kali saya bertemu dengan Pak Motar kemudian beliau membimbing skripsi saya itu bedanya pada waktu itu saya gak tahu Pak Gusman dan yang lain bagaimana hubungannya dengan apa namanya itu pembimbing skripsi saya pada waktu itu susah ketemu dengan Pak Motar karena Pak Motar itu yang sudah dikembalikan sesudah dibuang oleh UNPAD dulu dan di apa namanya itu tadi dipecat tapi isilahnya yang dengan telegram dari Tokyo dan sebagainya dan beliau kembali mengikuti satu apa namanya program di Harvard kemudian sesudah dari Harvard karena belum ada kabar baik dari Indonesia rupanya ini perkiraan saya saya kurang tahu betul beliau melanjutkan untuk mengikuti suatu program bukan tentang hukum laut tetapi tentang trade ini ya kita bisa melihat Pak Motar itu interestnya di dalam segala sesuatu itu tidak hanya pada satu hal meskipun beliau itu maaf sebagai seorang guru itu selalu mengatakan you have to be faithful dengan pilihan utama kamu you can always katanya liri kiri liri kanan tapi jangan lupa apa yang sudah kamu pilih sebagai utama you have to be careful about that karena nanti katanya kalau kamu setia pada bidang pilihanmu itu nanti kamu bisa terus katanya bisa ambil S2 S3 di bidang yang sama tapi makin apa namanya itu jadi itu Pak Motar tadi saya sudah ceritakan ketelitian itu sangat sangat ini sekali bagi beliau sehingga ketika saya mulai sudah lulus itu beliau tanya kamu mau kerja di mana waktu itu saya mimpi ingin kerja di organisasi internasional di Jakarta itu banyak sekali ada yang dari Jerman ada yang dari Manolo saya katakan pada beliau itu ngapain katanya disitu jadi saya bilang kalau menurut Bapak sebaiknya orang kayak saya udah jadi asisten saya kaget saya saya belum lamar belum apa oleh beliau sudah jadi asisten tapi kan Pak saya bilang belum tentu saya diterima di UNPAR kamu gak usah di UNPAR aja saya kan ngajar di UNPAR gak ada di mana di mana itulah ceritanya sehingga akhirnya saya terbawa ke UNPAR itu oleh Pak Motar jadi kalau ada sekarang pertemuan ikatan alumni banyak yang gak kenal saya saya angkatan 62 siapa katanya itu gak pernah ada di kita karena saya itu orang UNPAR baru kemudian sudah lulus oleh Pak Motar diajak dan mengikuti Bapak saya betul-betul belajar banyak sekali tadi sudah diungkapkan oleh Pak Bagir oleh Pak Lili itu banyak sekali apa namanya itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Mohtar untuk mengembangkan dunia hukum ini tidak hanya dari segi ilmu tapi tadi Pak Bagir mengatakan segala macam jenis pembangunan politik hukum nasional dan sebagainya dan sebagainya nah itu ketika saya mulai bekerja di UNPAR di UNPAR Pak Mohtar selalu mengatakan saya ini punya law firm di Jakarta saya harus selalu ada di sana dan saya paling datang ke Bandung itu hari Sabtu dan hari Senin in other word Eti jangan sampai tidak masuk ke kantor karena beliau akan masuk jadi setiap hari Sabtu itu saya belajar dari Bapak bahwa sebagai seorang waktu itu saya belum asisten apalah ya namanya saya nggak tahu tapi banyak membantu kegiatan beliau kalau beliau datang ke Bandung itu setiap hari Sabtu pertanyaan pertama adalah siapa tamu pertama saya ya who is going to meet me gitu ya itu saya harus membuatkan sedemikian rupa apa namanya itu program beliau pada hari Sabtu itu di samping beliau memberikan kuliah sudah berangkat setiap hari Sabtu itu jadi saya harus sudah siap pagi-pagi itu Pak di catatan saya ini ini yang kemarin ada yang nilpon saya saya belum katakan apakah Bapak mau menerima atau tidak nanti saya nilpon lagi jadi Bapak itu bilang enak juga ya katanya kamu tuh kerja buat aku katanya ternyata bisa membuatkan programku untuk hari Sabtu ini enak katanya waduh saya senang sekali kepakailah at least sama beliau tapi itu itu kan pengalaman pribadi Pak Gusman saya ingin juga konsentrasi pada apa yang dikemukakan oleh Pak Edy Pak Lili dan Pak Bagir tadi apa jasa-jasa Pak Mohtar apa namanya itu sumbangannya terhadap bidang hukum ini tadi Pak siapa namanya Bagir itu mengatakan tentang wawasan Nusantara tentang joint venture atau yang dalam pikiran saya itu adalah production sharing yang diperkenalkan oleh Pak Mohtar dan sebagainya itu ternyata semua hal itu bukan diajukan di bidang pembicaraan secara politik tetapi kalau saya melihat dari makalah-makalah yang beliau buat yang belum minta saya menyediakan bahan-bahan dan sebagainya itu lebih banyak oleh beliau itu diajukan di forum akademis nah tadi forum wawasan Nusantara itu banyak yang menulis yang menganggap beliau sebagai ahli untuk riwayat hidup Pak Mohtar bahwa itu dikemukakannya secara politis di PBB tapi kalau saya karena kebetulan saya waktu itu sudah berpikiran S3 itu akan di bidang hukum laut jadi saya selalu mencoba untuk membaca makalah-makalah yang pernah ditulis oleh Bapak atau apapun yang ada di dalam kumpulan dokumen-dokumen di filing kabinet Bapak karena saya diminta membereskannya supaya gampang melihatnya ternyata konsep kekuasa Nusantara ini beliau perkenalkan adalah di forum annual conference dari Law of the Sea Institute itu suatu organisasi ahli-ahli hukum internasional yang khusus di bidang hukum laut yang didirikan oleh saya lupa namanya universisi di Hawaii itu jadi beliau di sana mulai berbicara dan secara akademis berdebat dengan kawan-kawan pesertanya semua dan di situ saya melihat kemampuan Pak Muhtar meskipun itu forumnya adalah forum akademis biasanya kita kan selalu diuji kalau di akademis ini ini benar enggak pikirannya atau enggak gitu beliau itu memperkenalkan kenapa Indonesia ini sebagai suatu negara memerlukan suatu treatment yang berbeda karena wilayahnya yang memiliki kurang lebih 17 ribu pulau dan wilayah lautannya yang luas dan sebagainya mereka sampai menanyakan apa kamu mau kasih namanya dong kalau yang begitu lalu berulang mengatakan dalam bahasa Indonesia bahwa Nusantara itu kalau Anda mau meneliti itu adalah catatan pertemuan Law of the State Institute kalau enggak salah tahun 1971 itu di sana salah seorang pembicara dari Amerika kemudian mempertanyakan jadi 17 ribu pulau itu mau kamu satukan iya kata Pak Muhtar dan itu merupakan satu kesatuan baik secara geografis secara politis secara historis ekonomis jadi beliau memberikan alasannya yang cukup dijadikan sebagai dasar untuk penuntutan konsep waktu itu masih bentuknya konsep luasan Nusantara tersebut oke katanya kalau kamu menyatukan 17 ribu pulau itu dan garis pangkal keluarnya itu di pinggir kumpulan pulau-pulau itu perairan yang menghuburkan pulau-pulau itu mau kasih nama apa beliau tidak berpikir lama karena saya mendengarkan recordingnya beliau bawa recording it's an archipelagic water yang kita kenal sekarang dengan namanya perairan kepulauan jadi itu suatu satu apa namanya konsep yang timbul pada pertemuan akademis kemudian oleh beliau dibawa kepada pertemuan PBB ketika menyusun konvensi hukum laut yang baru itu tahun 82 dan itu diperkenalkan oleh beliau melalui suatu pidato pidatonya itu sangat baik sekali jadi beliau berikan dasar-dasar mengapa Indonesia itu merasa berhak untuk menuntut suatu treatment yang beda di dalam kewilayahan ini dan sebagainya dan sebagainya jadi tadi saya ketawa ketika dengar Pak Bagir mengatakan wawasan Nusantara itu dalam berbagai apa namanya itu versi ya tadi itu saya lupa apa namanya gitu ya itu mungkin yang perlu kita tekankan kalau saya boleh dibenarkan ini wawasan Nusantara yang diajukan Bapak di dalam konferensi PBB tentang hukum laut ini adalah wawasan kewilayahan yang kemudian ini beredar sedemikian rupa karena masuk di GBHN dan sebagainya jadi ada wawasan Nusantara sebagai dasar pemikiran ekonomi politik dan lain sebagainya nah itulah apa namanya ya Pak Gusman kalau saya bicara soal itu jadi saya rasanya rasa ketemu Pak Mohtar lagi lagi di uji gitu jadi ingin ini dan lain sebagainya nah tapi ada juga tadi dikatakan oleh Pak Bagir peranan Bapak di dalam apa istilahnya tadi itu hukum untuk pembangunan nah ini yang dalam pertemuan yang lalu saya pernah kemukakan buat saya agak kaget ada satu buku yang diterbitkan oleh para ahli hukum yang sebagian besar itu bukan dari daerah Unpansies lah gitu kalau boleh dikatakannya dan mereka mengeluarkan pendapat-pendapat yang agak berbeda gitu dengan Pak Mohtar dan ini diterbitkan dalam satu buku saya sebagai murid Bapak jadi pada waktu itu bacanya sampai 3-4 kali actually apa sih yang hendak mereka perjuangkan dengan ini padahal kita semua tahu bahwa peranan Bapak di dalam hukum untuk pembangunan ini sudah sangat luar biasa tadi Pak Bagir mengatakan ada politikum nasional ada nanti production sharing lalu sistem penegakan hukum kebaharuan pengadilan dan lain sebagainya pendidikan hukum yang dari lecture menjadi clinical legal education Pak Gusman yang ada di HI ada case study di tempat lain kan gak ada dulu dan untuk menerima case study itu kita ada rapat di fakultas hukum juga banyak yang tidak setuju karena dosennya harus kerja keras kalau untuk case study baru dia bisa mengajar kepada para mahasiswa lalu saya sangat berterima kasih kepada Pak Bagir untuk mengingatkan kembali pola ilmiah pokok ini sewaktu saya masih aktif saya sudah kemukakan kepada kawan-kawan di waktu itu belum ada dewan profesor tapi kumpul-kumpul saya bilang kenapa kita itu tidak meluaskan pola ilmiah pokok di situ semua bidang ilmu yang ada bisa berpartisipasi dalam hal itu waktu itu ada yang mendukung itu bagus sekali katanya dan sebagainya tapi setelah itu dengan adanya sekarang muncul hal-hal yang mungkin bagi Pak Gusman tidak terlalu aneh tapi bagi saya sebagai seorang yang sudah pensiun ini sebenarnya apa yang Anda melakukan dan mana Anda ingin to go dengan hal ini padahal pola ilmiah pokok UNPAD itu belum berhasil direalisasikan dengan baik dan benar dan ada keuntungannya bagi UNPAD jadi kalau saya diminta bicara ini saya lihat makalah saya ini sampai ada berapa halaman bisa dibaca lebih setengah jam tapi saya hanya ingin bahwa bahkan di tahun 2007 ketika saya diminta oleh VK UNPAD untuk memberikan satu presentasi tentang sebenarnya siapa yang Mohdarku Sumaat Maja apa yang dia melakukan untuk dunia Anda apa yang kontribusi dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia itu saya jadi berpikir banyak melakukan penelitian nah itu saya lihat oh my god saya bilang kalau saya baca ini semua kali waktunya lebih dari setengah jam tapi tadi saya sangat gembira sekali karena Pak Edi siapa namanya Pak Lili dan Pak Bagir ini sudah menunjukkan pengalaman-pengalaman beliau Suma dengan Pak Mohdark ketika segala macam perkembangan di bidang kita sedang bergerak saya mungkin sedikit tambahan ikut di dalam internet seorang seorang Pak Mohdarku Sumaat Maja itu sangat ketika saya dibawa oleh beliau ke Thailand landing di Phuket itu pemerintah Thailand itu sampai menyediakan polisi untuk membimbing traffic by car beliau saya bilang sama bapak aduh bapak gaya saya bilang saya kan kalau jogging dengan Pak Motar pakai bahasa Sunda bapak gaya saya bilang pakai-pakai penjaga-penjaga gini eh katanya itu kan orang Thailand menghormat orang Sunda katanya kan ada kamu dan ada saya orang Sunda katanya jadi dihormat yang saya kagum lagi adalah kita pertemuan dengan Kamboja beliau itu apa namanya Kamboja itu sangat besar sekali sehingga beliau itu dicium tangan selama saya yang lain lagi adalah jogging Pak Motar itu ketika di Tokyo saya ikut bersama beliau ada international conference Pak Motar itu mungkin Pak Gusman nggak pernah ngalamin tetapi Pak Huala Adolos pernah ngalamin itu senang merokok dengan daun kawung jadi beliau itu mulai menggulung daun kawungnya kebetulan kami duduk rendengan gitu lah ya terus sebelum membuat rokok itu itu para peserta wanita dari orang-orang Jepang itu mulai berbisik-bisik bicara begini bicara gitu saya bilang Pak Pak jangan pakai daun kawung dong saya bilang itu orang-orang Jepang mungkin keberatan paling dia dia pikir saya katanya ngerokok pakai narkotik kata Bapak gitu ya nanti Eti aja yang jelasin sama mereka jadi katanya Eti belajar budaya pembuatan rokok kawung dari Indonesia itu salah satu pendidikan beliau karena beliau sendiri kepada budaya ini saya tidak tahu siapa yang berpengalaman tentang itu tapi saya berpengalaman ketika beliau itu membuat satu kalau sekarang mungkin disebutnya band ada satu satu kelompok pemusik yang menggunakan alat-alat tiup dan sebagaimananya itu yang dibuat di Indonesia dan lagu-lagu yang dikembangkan itu lagu Indonesia lalu yang lainnya pengalaman saya adalah ketika di New York dengan beliau beliau bilang yuk kita makan katanya di restoran dan sebagainya makan apa Pak saya bilang Indonesia kan gak ada oh kamu belum tahu ya katanya aku ini ahli makanan Indonesia jadi keluarlah buku yang apa sih namanya saya lupa namanya itu apa pakai bahasa Perancis kalau gak salah itu jadi jadi food dari Indonesia yang sangat luar biasa dan itu ada resepnya segala macam itu seorang profesor mohtar kusumaat maja di bidang hukum itu sampai kepada hal seperti itu Gusman mungkin belum mahasiswa waktu itu juga jadi Bapak itu banyak sekali apa namanya ikut dalam kehidupan mahasiswa ikut balapan lari ikut loncat-loncatan sebagai seorang rektor kalau yang tidak tahu kan kalau di kelas takut sama Pak Motar orang pinter begini-begitu dan sebagainya ternyata beliau hubungannya dengan mahasiswa itu sangat baik sekali jadi Pak Gusman kalau disuruh cerita ini gak akan selesai-selesai betul mohon maaf dengan Bapak ini sehingga pada suatu hari itu putera Bapak yang bungsu itu Rahmat Asghari itu sampai nilpon saya beliau bilang gini Wetik katanya you have to do something for us ya apa saya bilang what should I do saya bilang apa saya halilan saya bilang saya ini kan gini-gitu karena waktu itu saya masih sakit lalu bukan gitu you seem to know it's different to us your experience sampai ibu siapa Armida Profesor Armida Profesor Lee itu mengatakan wah ceetik katanya Bapak itu lebih daripada kami kalau saya bilang ekonomi saya bilang aku kan kita coba untuk melakukan sesuatu tidak akan beliau mengatakan yes sampai ada telepon dari bu Eti karena kami tanya sama bu Eti kenapa si Bapak nggak mau begini kenapa si Bapak nggak mau begini ya saya bilang mungkin you sebagai anak tidak mengikuti budaya Sunda kalau ke Bapak itu kalau minta apa-apa baringolo saya bilang gitu ya mohon maaf pagi-pagi ini tapi itulah pengalaman saya dengan Pak Mohtar dan saya merasa sangat kehilangan oleh beliau dan rupanya Allah juga yang pada waktu itu mengatur dua hari saya sebelum operasi ke Jakarta saya mimpi ketemu Bapak saya cuman berkata ke dalam diri saya aku punya dosa waktu Bapak Yareh nggak datang karena apa karena saya masih dalam posisi sedih ditinggalkan suami bulan Februari itu kan ya jadi saya sampai nilpon aja ke putraannya sorry saya nggak bisa datang untuk Bapak ulang tahun ya katanya Ibu jangan terlalu ini katanya you have to be apa namanya treat yourself atau bagaimana lah namanya mereka mengerti sekali dia bilang rasanya saya rasa punya dosa biasanya kalau Yareh itu meskipun mungkin Pak Gusman nggak nggak melihat Bapak sudah bisa bisa atau apa segala macam bumi saya Pak Ramli yang sempat datang kita mungkin beliau yang dari UNPAD ini masih apa namanya setia untuk menengok beliau jadi Pak Gusman saya hanya setiap habis sholat selalu mendoakan kepada Allah agar Bapak ini diterima di sisi Allah dan terutama diterima atas jasa-jasa yang terhadap NKRI Amin Amin ya rabbal Amin Semoga doa saya didengar oleh Allah Amin ya rabbal Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Prof. Etty tesimoninya tidak hanya kembali menunjukkan bagaimana besarnya jasa Prof. Mota terhadap pendidikan ilmu hukum kemudian pengembangan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional tetapi juga bagaimana beliau sebagai sosok yang sangat humanis juga humoris mampu mencairkan suasana di tengah berbagai situasi dan inilah mungkin yang kita dapat pelajari dari sosok beliau sebagai sosok yang paripurna kembali saya disini ingin menyapa para hadirin sekalian para guru besar para dosen dan kemudian juga selain para mahasiswa juga para alumni juga banyak yang bergabung di kesempatan hari ini kita masih memiliki waktu sampai pukul 11.45 dan untuk kesempatan berikutnya saya persilakan pada Prof. Romli Atmasasmita untuk memberikan tes menurut berikutnya silakan panitia sambil ditayangkan kurikulum VT beliau selamat pagi menjelang siang Prof. Romli Damang Damang Pak Alhamdulillah terima kasih Prof sudah berkenan hadir ya mangga Prof kesempatan berikutnya kami persilahkan pada Prof. Romli Atmasasmita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ampunin dosa-dosanya amin jadi ketika diminta ya untuk menghormati almarhum saya tuh harus melihat mengenget kembali ya karena sudah lama memang ya jadi perkenalan saya ya bukan perkenalan lah cologo mahasiswa saya waktu itu tahun 69 saya angkatan 62 ya selesai 69 karena demo-demo dulu ya terlambat itu promotor saya eh promotor pemimping saya itu kriminologi almarhum omon martasaputra saya ingat dulu beliau meninggal akhirnya kendali sebagai pengganti pemimping yaitu Prof. Mohtar almarhum saya belum fa' belum mengenal beliau belum tahu malah mendengar sudah ya pemimpingnya kedua ya Prof. Lili masih ingat saya jadi faktuannya Prof. Lili ketika sidang tahun 69 ya itu dia bilang begini sama saya kamu mah Sarjana Elimia Romli gak ngerti saya pikiran saya yang penting gue lulus ya dulu kan mahasiswa begitu yang penting lulus karena memang dia juga kaget ini apa skripsi 350 halaman itu apa S1 gitu tapi ingat saya almarhum Prof. Pak Momon sambil dilempar itu skripsi ini apaan kamu ya sudah lah yang penting itu Pak Mohtar kemudian saya lulus katanya lulus terus ditanya kalau udah lulus mau kemana mau kerja di mana ya saya bilang Pak Mohtar saya mau kerja perbankan perbankan kan banyak duit kiranya itu jaksa ya gitulah kira-kira akhirnya beliau almarhum mengatakan nah saya didio jadi asisten saya kan gak ngerti asisten itu apa gitu tapi penasaran saya masih mencoba kebetulan almarhum Fred Iswara itu kan dosen di WNPAD punya kantor hukum di Tanah Abang dulu ya saya melamar ke sana kata Fred boleh lah kata almarhum disini ya saya gaji kamu 75 perak lapor lagi saya ke proh Mohtar Pak gak udah lulus pekerjaan di mana di Pak Fred gajinya 75 lalu almarhum menjelaskan masa depan ya waktu itu ya mahasiswa baru lulus gak ngerti begini Romli katanya duit mah nutur gak ngerti saya duit mah nuturkan saya bilang untuk untuk Bapak nuturkan Bapak saya makan percaya jadi ini penting cicing di dia bantu kriminologi masih ingat saya karena dosennya almarhum masih ada waktu itu dosen juga ibu almarhum ibu Ida Zuraida saya junior lah ya ikut lah jadi dosen tapi itu permulaan yang saya tidak harapkan tidak inginkan tapi karena beliulah saya jadi sekarang kok bisa jadi profesor dokter yang dulu gak kepikiran saya ikuti ikuti garis tangan mungkin garis tangannya begini ikut sampai dan itu betul-betul beliau bertanggung jawab almarhum dibimbing saya dibimbingnya dalam soal apa bukan soal kriminal soal etika apa pesan beliau rompi kajian pinter cana lemontu jujur mah benar jadi betul-betul dia memberikan apa semacam edukasi kepada anak didiknya bahwa kita harus jujur pinter dan jujur insya Allah duit ngeturkan ya belum mengertilah waktu itu saya ikut aja bahkan ketika saya S2 pertama kali beliau juga yang menyarankan Jumsekola cina master ke luar gak ngerti maksudnya apa ikut tes yang dites sama Prof Bagir kalau gak salah ya kan juga kemudian lain berhasilah sekolah di luar berkat beliau beasiswa dari Fulbright masih ingat saya selesai kemudian kembali pergantian dekan jadi Prof Sri Sementri Almarhum eh saya diminta jadi pembantu dekan gak ngerti juga kenapa jadi waktu dekan ya sudahlah saya terima aja kalau permulaan pendidikan satuan kritis semester ya yuk dijalani aja ya sebisa mungkin yang penting harus menunjukkan tidak gagal gitu aja jadi sebetulnya Almarhum itu tipe pendidik seorang ayah tapi satu sekali beliau memberikan celah kesempatan untuk maju tergantung kita mau berhenti mau mandak atau mau sukses gitu aja makanya saya tidak mau mengecewakan akhirnya kerja keras sampai dua periode disana nah dalam perjalanan itu saya ingat tahun 75an ya beliau Almarhum itu menteri kehakiman jadi oleh beliau diminta yang saya tahu ada Prof. Sunari Hati Prof. Bagir saya diminta untuk khusus mengalami ya bukan kriminalohinya tapi pemasyarakatan sehingga ada proyek-proyek pemasyarakatan saya diminta keliling ke beberapa provinsi bayangkan tuh umur berapa tahun tuh 31 tahun lah 75 potong 44 gitu kira-kira ya jadi berangkat lah dengan secari kertas aja pengantar dari menteri bahwa orang ini sedang peliti ini jalan-jalan gitu dan berhasilnya membuat rancangan undang-undang pemasyarakatan yang sekarang sudah berlaku sampai sekarang belum diubah jadi itu jasa beliau dari mulai pendidik bapak seorang birokrat memperkenalkan saya untuk mengenang birokrasi itu awalnya dan saya tidak tahu bahwa kemudian jadi dirjen gitu aja kok jadi dirjen nah itu jadi beliau itu pendidik bahwa saya ayah saya ya kemudian ya guru saya walaupun saya tidak pernah mengikuti pengantar ilmu hukum dari promotor yang saya ingat prof Sudiman Almarhum Kartodat Brojo nah disitulah mulai berbagai proyek datang karena waktu itu ada lembaga penelitian hukum dan kriminal di Imam Bonjo berbagai proyek dengan kehakiman dan disitu saya mulai memahami lah ya bahwa pekerjaan berat sekalipun tidak perlu berkeluh kesah nah itu pendidikan bagi saya pendidikan yang terbaik yang saya terima dan itu pun yang saya terapkan selama inilah apalagi ketika jadi dirjen ya jadi mengeluh itu sesuatu yang ditabukan lah ya karena itu adalah perjuangan sendiri bukan dengan bantuan orang lain begitu saja jadi dari situ kemudian akhirnya kemudian promoter minta saya untuk membantu urusan yang pemasyarakatan ya itu yang perlu saya sampaikan tidak banyak karena sejak 69 ke tahun 75 pun 6 tahun saja saya tidak lebih tidak kurang tapi kemudian pemikiran-pemikiran beliau itu mahamarhu itu saya saya pelajari dari mana karena saya tidak pernah hampir jarang komunikasi seperti Prof Eti ya kan Prof Rili saya membaca pemikiran beliau itu dari karyanya-karyanya termasuk dari kemembangunan apa yang saya baca bahwa almarhum berpikir beyond gitu ya jauh melampaui zamannya jadi pemikiran-pemikiran ini yang mendorong saya berpikir ya juga apalagi hukum pidana bidang saya ya juga lah ya ke UHP tahun 1818 zaman Kiwari gitu sampai sekarang pun masih RUU ya berpikir jauh gitu jauhnya begini kenapa kita gak berpikir bahwa kalau aja setiriturial di fasal 2 itu UHP bisa diperluas gak sih gitu ternyata dalam praktik yang saya tahu gitu penelitian saya di dalam penegakan hukum mandek mandek ketika hukum diberlakukan keluar batas teritorial mandek pidana ini ya jadi kalau hukum laut berhasil ya hukum pidana belum berhasil walaupun sudah 12 mil lalu saya berpikir kenapa gak ada extraterrestrial jurisdiction nah itulah yang memotivasi saya untuk menemukan hal baru kan dokter itu melakukan hal baru jadilah disertasi ya nah promotornya siapa gitu akhirnya promotornya termasuk almarhum Prof Komar Katar Maja ya memang Muri Belio ya yang awal pertama diakui pidananya dari UGM karena saya gak bisa lah masuk di UNPAD tempore kemudian juga pidananya guru besarnya dari UNER ini ya jadi ada kombinasi UNER UGM dan UNPAD ini saya ingat lagi ini jasa beliau lagi ini ya dalam proses dokter itu beliau masih memperhatikan apa yang masalahnya gitu pertama pemimbing promotor yang di UGM itu belum paham mengenai jurisdiksi ekstra teritorial setahun gak selesai pemimbing setahun gak ada kemajuan akhirnya saya sampaikan kemarhum kemarcomar gimana nih kayaknya ya ini kan dua pendekatan yang digunakan judulnya ekstra juridik dalam hal tindak pidana narkoba lagi narkotik dua aspek pidana aspek internasional aspek internasionalnya saya untuk mendalami itu ya satu tahun gitu sebelum nyusun itu mempelajari lagi dari mulai pengantar hukum internasional baru bisa memahami dengan berbagai jurisprudensi hukum pidana internasional jadi akhirnya promotor mengatakan begini panggillah tuh promotor anda di Jakarta akhirnya kita dibawa ke restoran di World Trade Center WTC apa ya yang dekat kantor Prof. Almarhum Prof. Komar MKK Makarsiyang ada Promotar ada Almarhum Prof. Komar Almarhum Promotar ada Promotor yang dari UGM dijelaskan oleh Promotar bahwa pentingnya disertasi ini gitu dijelaskan mungkin karena beliau juga yang promotor UGM bertanya kontribusinya apa temuan barunya dijelaskan oleh Promotar Bapak dengan Almarhum Promotar belum tidak pernah konsultasi seolah disertasi dengan Pak Omar Almarhum beliau mengahami akhirnya selesai lancar Alhamdulillah jadi beliau itu orang yang memang kalau sudah percaya diikuti ikuti jadi setelah selesai beliau begini pesannya Romri dokter kuduka Jakarta yang gak ngerti ya ke Jakarta itu ngapain dari mana mulainya celahnya gimana akhirnya ya terjadi rupanya saya punya sahabat yang juga baru meninggal dunia Prof Muladi karena kenal baik dengan beliau sejak lama bahkan beliau juga dokternya di UNPAD belum punya program studi masih ikut UNPAD saya dekat dengan mereka karena almarhum guru besarnya Prof Sudarto juga memberikan kuliah di UNPAD perbandingan hukum pidana yang kemudian saya menjadi dosen di sana dari sanalah mulai perkembangan kriminologi jadi pembinaan saya kriminologi mulai bergeser bergeser setelah saya lulus disertasi menjadi hukum pidana internasional yang di luar di fakultas lain belum ada mata kuliahnya jadi maka kemudian baru sekarang-sekarang mereka mulai masih jarang jadi perkembangan saya sampai sekarang tidak lepas dari beliau dari beliau yang saya ingat bagaimana mendidik mengenai hukum bagaimana hukum harus diberdayakan untuk apa ya itu tadi membangun ya hukum sebagai yang harus didaulukan di depan ya jadi hukum tidak bersifat ex ante kalau pidana tapi harus melihat post factum ke depan ya itulah yang selalu saya berjuangkan dalam juga mempersiapkan membuat tulisan maupun juga mempersiapkan rancangan-rancangan peraturan yang sampai sekarang masih diminta bantuan oleh pemerintah ya dan itu tidak mudah jadi kalau promoter fokus pada bagaimana hukum diperankan difungsikan saya melihat bagaimana hukum difungsikan diperankan dalam konteks pembangunan ekonomi itu yang saya pikirkan sehingga hukum dan ekonomi itu harus berkelindan bahasa milenial ya saling melengkapi ya jadi intinya teori hukum pembangunan itu modal awal modal dasar saya untuk berpikir bahwa hukum harus di depan mendehuli politik ekonomi dan sebagainya kalau bisa hukum itu ngawal mengawal jangan sekarang seperti sekarang hukum jadi sampahnya kebijakan politik dan ekonomi ini yang saya lihat ketika ada masalah baru kita turun jadi ini masalah kita di Bapenas terutama itu itu di Bapenas saja baru setingkat biru sampai sekarang bukan di putih hukum biru itu benda dibawa di putih politik dan hukum jadi belum belum bagaimana ya di luar disiplin ilmu hukum mereka-mereka belum belum memahami teori kemembangunan saya juga sering pada mahasiswa saya yang di pemerintahan agar diterapkan itu teori jadi tidak banyak saya hanya berapa 6 tahun tapi dalam 6 tahun sudah banyak sekali kontribusi beliau bantuan beliau arahan beliau yang membekas dalam pikiran saya baik dalam cara mengajar dengan socratic method maupun dalam hal penulisan jadi saya selalu berpikir kita harus membangun satu penemuan-pemuan baru yang bermanfaat bagi pembangunan hukum khusus pembangunan bangsa ini ke depan sampai sekarang jadi Alhamdulillah dari dorongan motivasi sepertilah maka saya bisa artinya masih bisa berkarya sampai sekarang jadi tidak ada lain lagi apa kesan-pesan saya terima kasih kepada dekan dan beri kesempatan untuk saya ikut bicara untuk menghormati beliau dan kemudian juga kita sekarang generasi penerus apalagi yang sekarang menjadi berdekan itu tolong dikembangkan dikembangkan ulang-ulang jangan hanya satu semester cobalah jangan cukup di bagian filsafat saja dikenal masih terhukum pembangunan dari pemantai menghukum kenapa dibiasakan saya lihat kok di ujung akhir pendidikan harus dari mulai PIH kita kembangkan jadi supaya lebih berakar demikianlah urayan saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Prof atas testimoni dan juga tadi berbagi pengalamannya walaupun singkat ya Prof pengalaman yang beliau selama 6 tahun tapi luar biasa banyak sekali kemudian warisan-warisan beliau yang kemudian menginspirasi Bapak terus sampai juga kemudian mudah-mudian nanti kami juga dapat mewarisi pemikiran pemikiran tersebut dan tadi Prof Romi sudah dengan sangat baik saya kira menggarisbohi kembali apa yang sudah disampaikan oleh para panelis sebelumnya tentang nilai-nilai yang selalu ditanampan oleh promoter bagaimana beliau berjuang untuk mengembangkan ilmu hukum itu sendiri dan kemudian bagaimana ini memang perlu direfleksikan lebih lanjut dalam pembangunan nasional dan ini yang mungkin Bapak Ibu akan kita bahas lebih lanjut di kesempatan webinar berikutnya jadi hari ini kami sangat berterima kasih pada para panelis yang telah membuka jalan untuk mengungkapkan kedekatan dengan promoter yang kemudian menginspirasi bagaimana sosok promoter telah banyak berkontribusi terhadap tidak hanya pendidikan hukum tapi juga pembangunan hukum di Indonesia sampai kependagangan hukum dan semua hal yang terkait dengan pembaruan hukum terakhir tapi last but not least Prof. Wella Adolf kami akan persilahkan untuk berbagi testimoni sekaligus menjadi bridge atau jembatan dengan para guru besar lain yang akan juga berkontribusi pada webinar esok hari yang akan menggali lebih dalam teori-teori Prof. Motar Sumat Maja silakan penelitian dapat ditayangkan kurikulum vitae Prof. Wala Adolf jadi Prof. Wala disini saat ini masih aktif penjabat sebagai guru besar hukum internasional banyak sekali tentunya Prof. Wala ya pengalaman dengan Prof. Motar yang Bapak berkenan untuk share di kesempatan siang ini sebagai penutup dan sekaligus sebagai jembatan pada sesi berikutnya Profesor-Profesor kami yang akan juga membahas lebih detail teori-teori Prof. Motar silakan Prof. Wala Adolf kesempatan kami berikan terima kasih terima kasih kepada moderator dan kepada dekanat yang mengundang saya untuk berbicara suatu sangat kehormatan dan sewaktu saya diminta saya ragu-ragu menanyakan apa yang saya harus membicarakan dan dikasih tahu bahwa kesan-kesan saya mengenai Prof. Motar itu jadi bukan di bidang ilmunya tetapi kesan-kesannya jadi setelah saya mendengarkan dari guru-guru saya Prof. Rili Prof. Bagir Prof. Edy Prof. Edy semuanya betul sekali Pak Prof ya jadi mohon maaf ini saya bicara tentang pribadi ya saya masuk Pak Kitas Hukum nggak ada rencana nggak jelas kenapa saya masuk Pak Kitas Hukum dan Bapak-Ibu sekalian mohon maaf saya pemikirannya lambat ya lambat dalam pengertian kurang cerdas ya saya berkeluarga dari anak TNI dan banyak anaknya dan ngisinya kurang ya pemikirannya kurang ya Q-nya kurang dan baru bisa baca kelas 4 ya jadi saya kelas 4 SC itu paling bahagia dunia karena baru bisa kelas 4 ya jadi masuk Pak Kitas Hukum pun karena waktu dulu paling mudah katanya ya saya masuk saja dan waktu masuk Pak Kitas Hukum juga saya tidak jelas itu apa itu hukum ya dan saya kuliahnya ogah-ogahan ya dan beliulah yang merubah hidup saya ini Prof. Mohtar ceritanya pada tahun 1883 atau 1984 saya kuliah biasa paling terlambat paling terlambat ya karena ogah-ogahan gitu pada suatu hari di kuliah pengantar ilmu hukum kok kok di luar sepi ya sepi sekali jadi ada apa ini kenapa nggak ada kuliah gitu ada petugas bilang Prof. Mohtar lagi memberikan kuliah katanya saya kaget loh ada siapa siapa beliau saya nggak ngerti waktu mahasiswa saya nekat saja karena sudah biasa terlambat datang masuk saya masuk saja ya ternyata ruang K1 itu sudah penuh sekali ya sudah penuh sekali Prof. Mohtar di depan dengan asisten-asistennya Prof. Lidi dan sebagainya Prof. Toga almarhum dan sebagainya ya saya dari pintu masuk K1 itu lihat kiri kanan sudah penuh ini saya ragu-ragu sudah buka pintu sendiri sudah apa ya sudah penuh ya saya lihat itu di depan Prof. Mohtar itu ada kursi 1.0 saya nekat saja masuk 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 paling depan jadi berhadap-hadapanmu kesama Prof. Mohtar ini saya orangnya tinggi hitam ya tinggi sekali jadi saya biasa duduk paling belakang kuliah Prof. Mohtar saya ini paling depan berhadap-hadapan dengan beliau jadi saya saya duduk dan saya tidak mengerti apa yang beliau kemukakan saya omong saya tidak mengerti sama sekali tetapi di tengah ketidak mengerti ini saya bingung beliau memberikan kuliah ini betul Prof. Eti beliau ini tidak membuka buku membaca menjelaskan tapi beliau duduk lancar saja berbicara kok bisa nyambung begini orang ini pintar sekali Prof. ini pintar sekali tapi yang saya selama mengikuti perkuliahan saya melihat wajah beliau tapi waktu saya lihat ke bawah lihat ke meja beliau di tangan beliau saya baru mengerti bahwa beliau itu melihat kartu selesai bicara pindah kartu satu pindah lain kartu dipindahkan nah dari pulang itu Pak Bapak Ibu sekalian saya ke Gramedia ingat ke Gramedia lihat cara belajar kartu itu nah dari belajar kartu itu dan berikut beliau itulah merubah hidup saya Bapak Ibu sekalian dan merubah hidup saya saya jadi mengerti sistem kartu itu apa dan itu di dalam kehidupan saya terapkan jadi saya selama kuliah di fakultas hukum itu dulu masih sistem semester ya saya sering sistem apa itu sistem apa kalau tidak tidak lulus ulangi lagi nah saya Bapak Ibu sekalian sering mengulang itu sampai lima kali sampai tatan ilmu negara saya saya bukunya bukunya siapa itu bukunya Prof ilmu negara itu siapa ya Frediswara ya ilmu politik sampai saya lima kali baca bulat balik dari awal sampai akhir baca sampai lima kali Bapak Ibu sekalian saya baca buku Frediswara itu bulat balik sampai ditanyakan kenapa nggak hafal-hapal saya nggak ngerti jadi dengan sistem kartu itu saya berubah hidupnya ingin jadi dosen seperti beliau jadi itu sebabnya saya setuju dengan senior-senior saya bahwa apa yang beliau pegang itu semuanya berhasil ya berhasil jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada almarhum sampai sekarang dan betul sekali saya terkesan ya sama Prof Bagir tadi bahwa beliau itu tidak pernah menyatakan inilah saya hebat inilah saya jenius ya saya sedang membaca bukan membaca membedah Bapak Ibu sekalian ya membedah tulisan beliau sewaktu membedah buku tulisan beliau di Santa Clara Law Review ya judulnya The Contribution of New States to the Development of International Law Mokhtar Kusmat Maja ini tulisan beliau saya sedang membuat Santa Clara Law Review tahun 1992 mohon ini nanti untuk yang besok-besok akan membahas peran beliau bacalah jurnal ini ya Santa Clara Law Review ini karena disitu luar biasa tulisan beliau ini karena tidak kontribusi negara baru kepada komititas beliau tidak mengklaim inilah kontribusi saya ini hebat sekali tulisan ini karena di dalam tulisan beliau ini yang disebut dengan kontribusi new state termasuk yang Prof. Eti kemukakan Prof. itu mengenai Archipeletic States ya beliau menjelaskan dari klaim-klaim Truman Proclamation sampai proklamas Juanda ya deklarasi Juanda kemudian saya baru tahu bahwa beliau juga ahli ternyata hukum ekonomi internasional ya tentang natural resources sovereignty of natural resources tentang hukum privat tentang ya saya tidak bisa tentang kontrak production sharing kontrak saya tidak bisa membayangkan getination beliau ya Bapak-Ibu sekalian beliau itu jenius saya sampai sekarang sudah 40-50 tahun mengajar HI tapi kalau membaca buku beliau pengantar hukum internasional tidak ngerti-ngerti ya tidak ngerti-ngerti apa ini yang yang beliau tulis ini ya jadi beliau jenius sekali ya dan kesederhanaan betul Pak Bapak-Ibu sekalian ya ini saya saksikan bukan saja waktu saya staff beliau ya di pusat studi mausaha nasa hukum dan pembangunan tapi juga waktu saya paling terkasan itu sewaktu mengikuti ALC International Law Seminar International Commission di PBB saya buka lagi file saya itu tahun 1994 1994 saya mendapat beasiswa untuk internasional seminar di jenewa dan disitu Prof. Mohtar sebagai anggota ALC jadi di dalam sidang-sidang diskusi-diskusi saya melihat beliau sebagai peserta lihat beliau di diskusi dan saya terkesan sekali karena beliau itu tidak bicara kemana-mana tapi kepentingan negara berkembang dan kepentingan Indonesia dan mengenai Indonesia dan sederhana sekali dalam sehari-harian saya memaksikan beliau juga di antara para jenis-jenis dunia hukum internasional di jenewa beliau begitu sederhana sekali ya mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian ya tas beliau membawa buku-buku pakai tas 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 apa itu tas kain saja sederhana sekali jadi kadang-kadang Pak ingin bilang Pak pakai tas kulit Pak pakai jas yang bagus sekali beliau sederhana sekali jadi luar biasa sekali beliau ini demikian kesan-kesan saya sampai sekarang Pak Gusman saya membedah buku-buku tulisan-tulisan beliau itu apa yang ada dibalik ini apa maksudnya jadi itulah kesan-kesan saya mengenai beliau banyak sekali Pak bagaimana beliau ahli ahli apa sih namanya ahli ahli bicara gitu ya kita pernah ada penelitian di di dikritik kiri-kanan tapi waktu beliau datang semuanya pengkritik itu diam Pak itu yang kesan hebat beliau mengenai jago luar biasa ahli ahli bicaranya ahli pemikirannya yang saya sendiri merasa sangat beruntung ya belajar dari beliau terima kasih mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pemaparan saya terima kasih Pak Guzman baik terima kasih Prof. Wala Adolf testimoni yang sangat berkesan ya Prof jadi belajar sampai hal-hal yang terkecil seperti cue cards gitu ya dalam public speaking luar biasa sekali dan tadi terima kasih juga Prof. Wala sudah memberikan bridge ya untuk pertemuan kita berikutnya besok tulisan beliau di Santa Clara Law Review tahun 92 yang menunjukkan bagaimana progresifnya pemikiran beliau untuk pemberian hukum di Indonesia yang itu nanti insya Allah di dalam webinar besok dan juga berikutnya akan kita kupas lebih dalam Bapak Ibu para guru besar para rekan-rekan dosen mahasiswa dan juga para alumni ini tidak terasa sangat berat sekali sebagai tugas saya hari ini harus moderatori para sosok yang sangat dekat dengan promoter dan tentunya waktu 15 menit per panelis itu tidak akan pernah cukup tapi mohon maaf kami memang disini dibatasi oleh waktu saya juga tidak saya terus terang kehabisan kata-kata ini tidak mampu untuk membungkus dengan mengemas dengan hal yang mungkin berkesan tapi kalau saya pelajari dari berbagai kesaksian dari mulai Prof. Edi Prof. Lili Prof. Bagir Prof. Eti Prof. Lomi dan terakhir Prof. Wala sosok Prof. Mota ini sangat-sangat paripurna beliau adalah seorang pendidik negarawan filsuf diplomat yang semuanya itu dikemas dalam sosok seorang ayah yang sangat menghargai dan menghormati budaya pendapat orang lain kerendahan hati yang luar biasa sebagai seorang sahabat yang selalu siap menolong sebagai seorang guru yang mampu memunculkan yang terbaik dalam diri kita dan mudah-mudahan besok dalam kesempatan webinar selanjutnya kita akan lebih banyak juga punya waktu untuk menggali teori-teori beliau dan juga sampai nanti yang lebih spesifik di berbagai ilmu yang tadi juga sudah dibahas oleh para panelis seperti kontribusi dari hukum adat kontribusi hukum laut kontribusi hukum internasional dan juga hal-hal yang terkait dengan ilmu hukum lainnya saya mungkin di sini tidak kami di sini memang tidak memberikan kesempatan untuk tanya-jawab karena keterbatasan waktu dan untuk forum hari ini memang lebih dimaksudkan untuk testimoni namun saya di sini ingin mengaknowledge beberapa kehadiran tamu penting ada Pak Sarwono Kesumat Maja terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung kemudian juga saya lihat di layar ada Prof Aram dan Panigoro terima kasih Prof atas kehadirannya dan juga tentunya pada para guru besar lainnya Bapak Ibu sekalian rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa dan para alumni yang telah bersedia tadi untuk menyimak testimoni dari para kolega terdekat murid terdekat dari Prof Motar Kesumat Maja akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kontribusi dari para panelis dan Bapak Ibu sekalian saya mohon kita dapat memberikan aplaus secara virtual melalui tombol reaction di tombol reaction ada tombol aplaus kita berikan penghormatan apresiasi yang setinggi-tingginya pada para panelis kita hari ini yang telah mengantarkan dengan banyak sekali cerita tentang Prof Motar yang insya Allah akan kita bahas kembali di webinar-webinar berikutnya saya mohon maaf jika sekiranya selama memandu selama menjadi moderator terdapat hal yang kurang berkenan wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada pembuah acara terima kasih terima kasih Bapak Gusman Cesiswandi SLLM PhD selaku moderator pada hari ini serta para narasumber setelah berakhir sesi sharing session kita pada hari ini marilah kita simak pembacaan puisi untuk mahal guru tercinta kita yang akan dibacakan oleh Ibu Miranda dari Sang Ayu Palar SLLM PhD kepada Ibu waktu dan tempat dipersahakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang yang mohon izin saya untuk menyapa yang jenjungan kami Prof. Lili Rashidi juga alamatun Prof. Otis Salman yang telah rekrut saya menjadi pengajar di Filosofat Hukum kemudian juga jenjungan kami Prof. Bagirmanan Prof. Edi Agus Prof. Mika Komar Prof. Edi Damian Prof. Romli Prof. Walap Prof. Angan Prof. Ida Nurlinda Prof. Efalela Fafriah Prof. Susi Pak Sarwonok Sumat Maja yang sehormati juga Pak Dekan Wakil Dekan Bapak Ibu Kepala Departemen Kepala Program Sudi para Pejabat Fakultas Hukum Universitas Pajajaran para senior sejawat dan sahabat dalam ilmu juga adik-adik mahasiswa yang hadir semua di sini saya sungguh bukan apa-apa di sini namun izin saya menghikmati kehormatan ini untuk turut serta menyampaikan satu dua patah kata politik untuk Prof. Mohtar sedang adan Pak Gusman dan Ibu Nisa sebentar mungkin ya Prof. Mohtar Kusumat Maja Junjungan Mungkin hanya satu dua kali kami mendengarkan tuturan langsung dari Bapak yang melegenda ketika itu Bapak hadir memberikan kuliah Tersafat Hukum dan Bapak sudah di atas kursi roda tapi itu sungguh menegenda Pak lalu selebihnya adalah saat-saat imajinasi saat-saat bincang imajiner saja namun terpanjang dalam di ruang kesadaran dan benak kamu saat-saat bermakna itu ketika Bapak hadir benar-benar hadir dalam ruang-ruang kuliah ruang-ruang diskusi ruang-ruang pengkajian dan penelitian Bapak juga hadir dalam ruang-ruang ujian skripsi tesit disertasi Bapak harus tahu demikian dan mengerung anak-anak milenial ini generasi X Y Z mengerung memakai pemikiran Bapak dalam karya-karya tulis mereka Bapak juga hadir dalam ruang-ruang perdebatan perundingan negosiasi di dalam dan di luar negeri Bapak juga hadir dalam ruang-ruang perenungan perenungan bersama maupun perenungan sunyi perenungan sunyi ketika bersendiri membenamkan diri dalam pendalaman dan pemahaman tentang kepastian hukum tentang keadilan kebahagiaan kebahagiaan tentang perubahan pemajuan pembangunan tentang integritas tentang keindonesiaan tentang kemanusiaan tentang kesemestaan Bapak hadir meskipun secara imajiner Bapak selalu hadir seperti matahari bagi kami kami titik-titik debu titik-titik air titik-titik bukan apa-apa bukan siapa-siapa Bapak hadir hingga kami bisa mengerti memahami mendalami mengalami hingga kami bisa mengepakkan sayap-sayap bungil kami tertatih-tatih sendiri belajar menapu mengudara semesta debu-debu ini Bapak hadir seperti matahari terang dan teduh dalam ilmu pemikiran dan semangat mengayomi menginspirasi Bapak juga hadir seperti matahari sebagai panutan kami semua Prof Mokhtar panutan banyak orang baik secara terang-terangan maupun diam-diam mungkin hanya satu dua kali kami sempat bertegur sapa langsung dengan kata tapi rasanya begitu sering kami berbincang dengan Bapak mohon maaf Prof mohon maaf Pak kami itu debu bukan apa-apa tapi rasanya sungguh begitu sering kami berbincang dengan Bapak bertanya kepada Bapak menggali pemikiran Bapak dalam ruang harum bunga ini yang konon kami percaya adalah taman surga yang senantiasa menjelma diantara guru dan muridnya roh roh mohtar junjungan kami sampai sudah Bapak pada tertirah terindah dengan ribaan yang maha murah Bapak perju sejak Bapak tetap di sini ilmu Bapak tetap hidup dan berkembang dari generasi ke generasi menjadi doa doa yang menerus doa yang langgang mengabadi insyaallah ya Pak doa taksim dari kami senantiasa terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Miranda karena telah mematas puisi yang sangat indah dan juga menyentuh yang dipersembahkan untuk mahabur kita baik untuk sesi selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gusman selaku moderator seluruh narasumber yang terhormat dan Ibu Miranda Resang Ayu selaku pembaca puisi yang telah mengisi acara pada hari ini sebelum pergi izinkan kami untuk memberikan e-certificate kepada seluruh narasumber yang terhormat moderator dan juga pembaca puisi pada acara hari ini kepada perwakilan dosen Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum 4 Bapak Imam Mulyana dipersilahkan untuk memberikan seserahan e-certificate kepada seluruh narasumber kita pada hari ini waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Anissa Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berpartisipasi pada acara hari ini di tengah kesibukan di tengah segala komitmen di tengah segala aktivitas Bapak Ibu yang saya kira cukup padat begitu mudah-mudahan acara ini meskipun sedikit kita bisa dedikasikan untuk mengaktualisasikan kembali pikiran-pikiran Profesor Mataku Sumat Maja pada pengembangan dunia hukum berikutnya untuk Profesor Yudamian untuk Profesor Yudamian yang mungkin tidak bisa bertemu secara langsung pada hari ini untuk Profesor Bagirmanan untuk Profesor Hete Raghus untuk Profesor Lomiat Masas kita dan untuk Profesor Lola Adolf sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mudah-mudahan kita bisa berjumpa bertemu pada acara lain dalam keadaan yang lebih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh baik penyerahan sertifikat tadi merupakan agenda terakhir di acara kita pada hari ini namun sebelum kita mengakhiri acara hari ini lebih baiknya kita menutupnya dengan doa untuk almarhum Profesor Muhtar dan semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat untuk hari-hari yang akan datang doa ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Artaji Tesuwardi SHMH kepada Bapak Artaji waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu Wassalamu'ala Surah wa'ala alihi wa'shafihi ajma'in Rabbil Surah wa'ala 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 Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda apabila seorang meninggal dunia seluruh amal akan terputus kecuali tiga hal yaitu sedekat jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya semoga ilmu di bidang hukum yang dipindalkan oleh Almarhum Profesor Mokhtar Kusumat Maja menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga amalnya tidak terputus walaupun beliau sudah meninggal dunia marilah kita doakan Almarhum Profesor Mokhtar Kusumat Maja semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah s.w.t segala kesalahannya diampuni dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala Sayyidina Muhammad ila hadrati al-Nabi Mustafa Rasulullah s.w.t wa'udh wa'udh al-Fatiha 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 suratul suratul al-Fatiha 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 wa'al Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Artaji Tesuwardi, SHMH, yang telah menyimpin doa. Semoga doa kita sampai kepada Yang Maha Kuasa. Kepada hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk menyalakan kamera, dan dipersilakan untuk tim penitia agar mengambil gambar. Baik, apakah tim penitia sudah standby dan sudah bisa dilakukan foto bersama? Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kepada para tamu yang terhormat dan para peserta. Sebetulnya salah satu anggota tim kami melapatkan kendala koneksi, jadi izinkan saya untuk menggantikan sesi foto bersama pada siang hari ini. Kepada seluruh peserta, acara hari ini dimohon untuk menyalakan kameranya, dan saya akan men-screenshot dalam hitungan tiga, dan di sini ada empat page di zoom, maka saya akan satu-satu. Jadi ada empat kali sesi pemotretan. Jadi mohon jangan dimatikan dulu kameranya. Baik, untuk page pertama, akan saya foto dalam tiga, dua, satu. Baik, sekali lagi. Untuk slide kedua. Dalam hitungan tiga, dua, satu. Oke, dan untuk slide ketiga. Tiga, dua, satu. Dan yang satu keempat, tiga, dua, satu. Baik, terima kasih, dan saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kepada tim Panitia. Dengan dilaksanakannya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita pagi hari ini. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk mengundang para hadirin untuk datang kerangkaian kedua dari MK Webinar Series kami yang akan dilaksanakan pada hari Selasa esok pukul 9 hingga 12 siang, yaitu yang akan membahas mengenai kontemplasi dan aktualisasi pemikiran Muhtar Kusumat Maja dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dan akan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu akan hadir pula pertama, Ibu Profesor Dr. An-An Candrawulan, SHLM, kemudian ada Ibu Profesor Susi Dwi Haryanti, SHLM, PhD, ketiga, ada Ibu Profesor Dr. Eva Layla Faria, SHMH, kemudian keempat ada Bapak Profesor Atip Satipul Hayat, SHLM, PhD, dan yang terakhir akan ada Bapak Profesor Dr. I. Gede Panca Astawa, SHMH, serta akan dimoderatorkan oleh salah satu dosen FH4, yaitu oleh Ibu Dr. Diajengulan Kristianti, SHLM. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, moderator, pembaca puisi, penitia, peserta, dan para pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga setelah selesainya acara ini, kita dapat membawa semangat almarhum Profesor Muhtar Kusumat Maja untuk mengembangkan diri, memperkaya diri dengan ilmu, dan mengharumkan nama-ama mater bangsa dan negara. Saya salah QNC, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik disengaja walaupun tidak disengaja, dan saya mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!